Chu Hen, bukankah kamu terlalu kejam? Dia olah berpakaian mewah di kota kerajinan pedang. Tuan kota Pei Xiao memandangi jimat hantu yang menyayat hati dengan pola tengkorak di punggung tangannya dan menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Chu Hen dan mengutuk. Aku sudah setuju untuk membantumu menghadapi kekaisaran bintang suci, namun kamu masih menggunakan metode tercela untuk melawanku. Apa niatmu? Menghadapi Pei Xiao yang marah, Chu Hen agak tenang. Tuan kota Pei, mengapa kamu begitu marah? Saat kita kembali dari kerajaan bintang suci, secara alami aku akan membantumu membatalkannya. Huff, kamu membuatnya terdengar sangat mudah. Pei Xiao bahkan lebih marah lagi. Dia berkata dengan marah, bagaimana jika kamu mati di kerajaan bintang suci? Apa aku harus mati bersamamu? Saat dia mengatakan ini, wajah Lord Hai Buang dari Green Willow Manor, yang berdiri diam di belakang Chu Hen, langsung memucat. Itu benar. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Bagaimana jika Chu Hen gagal? Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang ini. Chu Hen melirik mereka berdua, lalu berkata, aku sudah mengirimkan metode untuk membatalkan jimat hantu yang menyayat hati ke kekaisaran angin berkabut. Jika operasi ini gagal, atau jika saya kehilangan nyawa saya di kota kekaisaran, Anda dapat meminta metode dari kekaisaran angin berkabut untuk membatalkannya. Mendengar kata-kata Chu Hen, ekspresi Pei Xiao dan Hai Buang sedikit mengendur. Namun, mereka masih sangat membenci Chu Hen. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain ditipu. Chu Hen tertawa dalam hati. Orang-orang tua ini masing-masing lebih licik dari yang lain. Jika dia tidak kejam, dia benar-benar tidak akan mampu menekan mereka. Jika dia tidak mengendalikan nyawa mereka, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan diam-diam bersekutu dengan kerajaan bintang suci. Oleh karena itu, Chu Hen harus menghilangkan semua bahaya yang mungkin terjadi. Apakah kalian berdua punya pertanyaan lain? Jika tidak, selanjutnya kita akan pergi ke sekte binatang surgawi. Kata Chu Hen acuh tak acuh. Keduanya saling bertukar pandang dan Pei Xiao menyeringai menghina. Saya harus mengingatkan Anda bahwa Dong Guohong, bajingan tua itu, bukanlah seseorang yang bisa Anda suruh dengan santai. Kemarahannya terkenal di wilayah angin tersembunyi. Jika Anda ingin mengendalikannya, Anda harus kembali dan memikirkan tindakan balasan. Chu Hen mengangkat alisnya, mengangkat tangannya sedikit, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Huh. Pei Xiao mendengus pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Chu Hen, Long Qingyang, Luo Mengxiang, dan yang lainnya menuju sekte binatang surgawi bersama Pei Xiao dan Hai Buang. Daerah di mana sekte binatang surgawi berada dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Sekte ini tidak hanya terkenal di wilayah angin tersembunyi, tetapi juga dianggap sebagai kekuatan yang cukup unik di seluruh provinsi. Menjinakkan binatang buas dalam pertempuran. Manusia dan binatang hidup berdampingan. Setelah melalui pelatihan yang ketat, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Kekuatan tempur mereka tidak sesederhana satu tambah satu. Tentu saja, melati binatang iblis sebagai rekan pertempuran adalah hal yang sangat menantang. Namun, sekte binatang surgawi memiliki metode pelatihannya sendiri. Dari awal hingga sekarang, sekte binatang surgawi telah menjinakkan legiun macan berapi, legiun elang raksasa, dan legiun naga bumi lapis baja dengan kekuatan tempur terkuat. Rumor mengatakan bahwa naga tanah lapis baja adalah binatang iblis bercangkang dengan kekuatan tempur dan pertahanan yang sangat kuat. Naga bumi lapis baja dewasa setidaknya memiliki kekuatan monster roh peringkat puncak sembilan, dan beberapa dari mereka bahkan bisa tumbuh hingga level raja binatang. Ini setara dengan memerintahkan sekelompok ahli Void Piercing untuk bertarung bersama. Faktanya, sekte binatang surgawi adalah kekuatan dengan kekuatan tempur terkuat di wilayah angin tersembunyi. Jika sekte binatang surgawi secara langsung mengirimkan legiun naga lapis baja bumi ketika mereka menyerang kota lang, kota lang mungkin akan hancur hanya dalam waktu singkat. Sekitar satu jam kemudian, di bawah bimbingan para murid yang menjaga pintu masuk sekte binatang surgawi, Chu Hen dan yang lainnya memasuki sekte tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa pendatang baru adalah Chu Hen dan Long King yang dari kota lang, orang-orang dari sekte binatang surgawi tampak sangat serius. Bagian dalam sekte binatang surgawi sangat luas. Sekilas, ada banyak tempat penjinakan binatang buas, dan hampir semua orang ditemani oleh binatang iblis. Selain legiun macan berapi, legiun elang raksasa, dan legiun naga bumi lapis baja, ada banyak jenis binatang iblis lainnya. Seperti kucing dan kelinci yang kecil dan cantik, banteng besar yang mengamuk, dan ular piton api berbadan merah. Binatang iblis ini, yang biasanya ganas, kini dijinakan seperti anjing peliharaan. Sekte binatang surgawi benar-benar hebat, kata Ki Teng dengan sedikit terkejut. Lu Ki mengangguk, sekte ini memang istimewa. Jika mereka diberi waktu tertentu untuk berkembang, besar kemungkinan mereka akan terkenal. Yang terpenting adalah wilayah angin tersembunyi terlalu kecil, tambah Yan Han Liu. Yan Han Liu melanjutkan, jumlah binatang iblis yang tinggal di sini terbatas, kecuali mereka dekat dengan punggung bukit 10.000 binatang, atau hutan gunung mang. Maka sekte binatang surgawi mungkin tidak bisa menjadi kekuatan kelas 1. Satu hari. Setiap orang memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang sekte binatang surgawi. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang bisa melatih binatang iblis hingga menjadi sangat dekat dengan manusia. Tapi sekali lagi, meskipun ada banyak jenis binatang iblis di tempat seperti punggung bukit 10.000 binatang dan hutan gunung mang, binatang iblis yang tinggal di sana juga sangat kuat. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, sekte dan kekuatan biasa tidak akan mampu bertahan di sana sama sekali. Menggabungkan semua alasan ini, perkembangan sekte binatang surgawi masih agak terbatas. Aku penasaran, untuk urusan apa kalian semua datang ke sekte binatang surgawi milikku. Mereka baru saja berjalan di halaman depan, dan bahkan belum mencapai aulah utama ketika suara berat Dongguo Hong terdengar. Dongguo Hong telah membawa beberapa ahli dari sekte binatang surgawi dari jauh, dan di sampingnya ada seekor macan tutul hitam legam. Macan tutul ini tidak terlalu besar, dan hanya sedikit lebih besar dari macan tutul hitam biasa. Namun, aura yang dipancarkannya sangat membuat jantung berdebar-debar, dan setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat menemukan bahwa keempat cakar macan tutul itu dikelilingi oleh lingkaran tanda petir berwarna perak. Dengan setiap langkah yang diambil, tanda petir yang menutupi cakarnya akan menyebar seperti riak di permukaan air. Black Lightning Leopard, Zisu yang berdiri di belakang cuhen mengangkat alisnya yang indah, dan dia berbicara dengan sedikit terkejut. Saya tidak pernah menyangka bisa melihat binatang iblis jenis ini di sini. Apa? Apakah ini sangat jarang? Ki Teng bertanya. Zisu mengangguk. Ya, hanya ada sedikit macan tutul Black Lightning ras murni. Penampilan luar jenis binatang iblis ini relatif biasa, tetapi macan tutul Black Lightning dewasa mampu tumbuh menjadi kekuatan raja binatang kelas 7. Kecepatannya sangat cepat, dan memiliki energi atribut petir, dan dapat berubah menjadi serangan petir. Setelah dia selesai mendengarkan penjelasan Zisu, Dongguohong yang berjalan untuk berdiri di depan semua orang sedikit terkejut. Faktanya, hanya ada sedikit orang di wilayah angin tersembunyi yang mengetahui tentang Black Lightning Leopard. Bagaimanapun juga, sosoknya terlalu kecil, dan orang-orang yang tidak mengetahui benda apa itu hanya akan menganggapnya sebagai macan tutul hitam biasa. Begitu mereka pulih dari keterkejutannya, macan tutul hitam itu pasti sudah pergi, atau dada mereka akan tertusuk oleh cakar tajam macan tutul Black Lightning. Hanya ada seekor macan tutul Black Lightning murni di wilayah angin tersembunyi, dan dialah yang berada di sisi Dongguohong. Wajah Dongguohong dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sedikit arogan. Sejujurnya, Dongguohong memang dikejutkan oleh Cuhen ketika dia berada di kota Yishui hari itu. Tapi Cuhen secara pribadi datang mengetuk pintunya hari ini, dan Dongguohong tidak takut padanya. Sekte binatang surgawi memiliki tiga legion binatang iblis yang besar, dan Dongguohong sangat percaya diri terhadap korps Wim Lapis Baja miliknya. Sejauh yang dia ketahui, jika Cuhen ingin berperilaku buruk di sini, maka dia harus mempertimbangkan kemampuan mereka semua. Pemimpin sekte Dongguohong, apakah kamu tidak akan mengundangku untuk duduk? Cuhen tersenyum ringan. Maaf, saya agak sibuk hari ini. Tuan muda Cuhen, bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Dongguohong tidak memberikan wajah Cuhen sedikitpun. Huff, kamu sombong sekali. Kiteng menonjol dengan ekspresi tidak senang. Apa, kalian semua ingin bergerak? Nada suara Dongguohong agak dingin. Mengaum. Pada saat yang sama, Black Lightning Leopard di kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkukkan badannya saat ia mengeluarkan suara peringatan rendah dan dalam dari tenggorokannya, dan sepasang pupil hijaunya yang seperti pedang tajam menatap lekat-lekat ke arah Kiteng. Semua orang tidak ragu sedikitpun bahwa selama Kiteng berani bergerak, Black Lightning Leopard akan berubah menjadi sambaran petir dan menerkam. Namun, Kiteng bukanlah orang yang mudah menyerah. Heh, aku paling suka makan daging kucing. Cuhen, kamu tidak keberatan jika aku menyembeli kucing hitam ini dan menyeretnya kembali untuk menemani anggur semua orang, kan? Cuhen tersenyum, namun dia berniat membiarkan Kiteng bertindak arogan. Ekspresi Dongguohong sedikit merosot, dan dia berkata dengan suara rendah, apakah kalian semua ingin membuat masalah di sini? Tidak-tidak. Cuhen mengangkat tangannya, dan senyumnya tetap hangat. Saya datang mencari pemimpin Sekte Dongguoh hari ini untuk dua hal. Yang pertama adalah meminta pemimpin Sekte Dongguoh untuk bekerja sama dengan saya dan menangani dinasti Sainstar. Apa? Dongguohong terkejut di dalam hatinya, namun ia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Lalu apa urusan kedua? Tergantung pilihanmu. Kalau setuju, baru kita bahas masalah kedua. Jika pemimpin Sekte setuju, maka hanya ada satu ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Dongguohong tidak bisa membantu tetapi menyipit. Sebagai pemimpin sebuah Sekte, dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata Cuhen. Apakah kamu mengancamku? Dongguohong menjawab dengan dingin. Semacam itu, Cuhen mengakuinya dengan murah hati. Begitu dia selesai berbicara, suasana di sekitarnya langsung menjadi sedikit dingin dan husuk. Dongguohong secara naluriah melirik Hai Buang dan Pei Xiao yang tetap diam. Beberapa saat yang lalu, dia masih bertanya-tanya mengapa kedua orang tua ini tiba-tiba bersama Cuhen, dan ternyata mereka dikendalikan oleh Cuhen. Bajingan kecil yang baik, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menangkap mereka berdua. Tapi aku, Dongguohong, bukan pengecut seperti mereka. Kamu ingin Sekte binatang surgawiku menjual hidup kami untukmu. Bermimpilah. Nada suara Dongguohong sangat tegas. Tapi situasi seperti ini sesuai harapan semua orang. Seluruh wilayah angin tersembunyi tahu bahwa amarah Dongguohong sangat tidak fleksibel, jadi bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya menjadi seorang junior yang berusia sekitar 20 tahun. Hai Buang dan Pei Xiao saling pandang. Di saat yang sama mereka sedikit marah dan malu, diam-diam mereka merasa senang. Cuhen datang dengan penuh percaya diri, jadi mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Saya pikir pemimpin Sekte Dongguoh sedikit salah paham. Cuhen masih tenang dan tenang. Tapi Dongguohong tidak berniat memberi Cuhen waktu lagi, dan dia langsung melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Aku akan mengatakannya sekali lagi, Sekte binatang surgawi sama sekali tidak akan bekerja sama denganmu. Jika kamu tidak senang, ayo berperang. Di wilayah angin tersembunyi ini, Sekte binatang surgawiku tidak pernah takut pada siapapun. Dongguohong sudah mengambil keputusan. Sejauh yang dia ketahui, melawan dinasti Sainstar bersama Cuhen benar-benar akan mengorbankan nyawa seseorang. Terlebih lagi, jika dia tinggal di wilayah angin tersembunyi dan memulai pertempuran dengan Cuhen, maka dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dongguohong punya penilaian sendiri tentang mana yang lebih penting. 582. Aku akan mengatakannya lagi, Sekte binatang surgawi sama sekali tidak akan bekerja sama dengan kalian semua. Jika kalian tidak senang, ayo berperang. Sekte binatang surgawiku tidak pernah takut pada siapapun di wilayah angin tersembunyi. Penampilan Dongguohong sangat keras dalam sektanya sendiri. Dia langsung menarik suasana antara kedua belah pihak ke titik beku. Long King Yang, Chi Wan Li, Ki Teng, dan yang lainnya sudah mengerutkan kening. Hanya Cuhen yang masih berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, tetapi pupil matanya yang dalam sedikit melonjak karena dinginnya es. Mengaum. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, awan binatang iblis yang marah terdengar dari area belakang Sekte binatang surgawi. Yang terjadi selanjutnya adalah gemetarnya tanah. Dongguohong sedikit mengernyit saat pandangannya bergerak ke kiri dan ke kanan, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi maafkan aku karena tidak menemanimu. Suruh, tamu-tamu terhormat, ini pergi. Ya, pemimpin Sekte. Sekte binatang surgawi langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Di sisi lain, Dongguohong tidak lagi memperhatikan kelompok Cuhen, dan dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Heh, aku benarkan. Anda tidak dapat membuat Dongguohong mendengarkan Anda. Gubernur kota tukang pedang, Pei Xiao, mencibir sambil menikmati kemalangan Dongguohong. Dia merasa agak senang di hatinya bisa melihat Cuhen mengalami kemunduran. Villa master dari Green Willow Manor, Hai Buang, berbicara dengan nada bernegosiasi. Tuan Mudacu, tanpa pasukan binatang iblis Dongguohong, kemungkinan menyerang dinasti bintang suci akan semakin kecil. Saya pikir Anda harus berhenti memikirkan hal ini dan membatalkan jimat hantu Heartren sesegera mungkin. Kami akan membantu Anda setelah Anda berurusan dengan Dongguohong. Bagaimana menurutmu? Berengsek! Kalian berdua rubah tua, kalian bahkan bisa memikirkan hal ini. Ki Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Cuhen tersenyum namun tetap diam, karena dia tidak berniat kembali dengan tangan kosong hari ini. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Longking yang mengerutkan kening saat dia bertanya. Secara kebetulan, auman kuat binatang iblis lainnya terdengar pada saat ini. Mengaum! Raungan ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan tanah di bawah kaki semua orang bergetar lebih hebat lagi. Tatapan Cuhen menyapu sekeliling, hanya untuk melihat ketakutan di mata binatang iblis itu. Haha, bukankah kalian semua ingin melihat harta karun apa yang disembunyikan pemimpin Sekte Dongguoh di halaman belakang rumahnya? Hem! Jantung semua orang berdetak kencang saat mendengar ini. Kemudian, semua orang, termasuk Pei Xiao dan Hei Buang, mengungkapkan ekspresi penasaran. Mengaum! Di halaman belakang Sekte Binatang Surgawi, auman binatang buas yang ganas bisa terdengar. Semakin dekat mereka ke belakang, semakin kuat dampak gelombang suara yang tidak terlihat. Yang berdaulat, binatang naga jahat si Yan menjadi lebih marah dari sebelumnya. Perlawanannya semakin kuat setiap hari. Dongguohong maju selangkah dan berjalan ke tempat latihan yang luas di halaman belakang, dan beberapa bistamers dari Sekte Binatang Surgawi buru-buru berlari ke arahnya. Saya mengerti. Dongguohong melambaikan tangannya dan menjawab dengan suara rendah. Setelah itu, sangkar besi besar muncul di hadapan semua orang. Sangkar besi itu tingginya 100 meter, dan di tempat dari badan bajasuan yang paling tangguh. Jaring Surgawi dipasang di langit di atas sangkar besi. Beberapa puluh pria kuat dan tegap berdiri di luar sangkar besi, dan mereka memegang busur dan anak panah di tangan mereka saat mereka tanpa henti menembaki binatang buas raksasa yang lebarnya 30 hingga 40 meter di dalam sangkar. Ini adalah binatang iblis dengan penampilan yang buas dan menakutkan. Penampilannya seperti wim yang relatif pendek, cakarnya tajam dan kuat, dan memiliki sayap daging merah menyala di punggungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan batu tebal, dan tampak seperti naga aneh yang bertumpuk. Bangkit dari bebatuan. Kekuatannya mengguncang langit dan mengguncang langit. Hanya dari penampilan luarnya, orang dapat menentukan bahwa ini benar-benar binatang buas yang luar biasa. Mengaum. Binatang buas ini melawan dan berjuang keras, dan lima rantai besi gelap yang tebal dan berat melingkari cakar dan lehernya. Rantai besi itu bertuliskan banyak tanda jimat yang rumit. Jelas sekali, tanda jimat ini digunakan untuk menekan kekuatan binatang buas ini. Binatang buas itu berjuang keras, menyebabkan rantai besi itu tak henti-hentinya mengeluarkan suara benturan dan jalinan yang berat. Binatang buas di dalam sangkar besi menjadi semakin marah ketika melihat kelompok Dongguo Hong tiba. Matanya yang besar seperti api menatap tajam ke arah Dongguo Hong. Dongguo Hong, dan ia memiliki amarah yang seolah-olah hanya menginginkan Dongguo Hong hidup-hidup. Huff! Binatang ini masih keras kepala. Mata Dongguo Hong menyipit saat dia memberi isyarat kepada seorang lelaki tua di sisinya dengan matanya, dan lelaki tua itu menganggup dan berkata dengan suara keras, lanjutkan menembak dengan ice soul eros. Ya! Beberapa puluh pria di luar rantai besi menjawab serempak, dan kemudian mereka mengangkat busur di tangan mereka untuk membidik binatang buas di dalam sangkar. Desir! 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 Banyak anak panah tajam menyapu rasa dingin yang mengerikan saat mereka bersiul, dan anak panah ini langsung hancur menjadi es ketika mereka mengenai pelindung batu tebal dari binatang buas itu. Seiring dengan gelombang suara retakan, suhu di dalam sangkar besi turun dengan cepat saat kabut yang sangat dingin naik, dan lapisan es tebal dengan cepat mengembun di permukaan tubuh besar binatang buas itu. Mengaum! Binatang buas itu bahkan lebih marah lagi, dan tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyerah. Rantai besi yang melingkari tubuhnya berkedip-kedip dengan gelombang cahaya saat tanda jimat menyala, dan tanpa henti menekan kekuatan binatang buas itu. Seorang tetua dari sekte binatang surgawi mengungkapkan ekspresi khawatir saat dia berkata, Pemimpin sekte, binatang ini menjadi semakin mudah tersinggung, dan saya benar-benar khawatir bahwa kita tidak akan mampu menekannya suatu hari nanti. Seorang lelaki tua lain juga menggelengkan kepalanya. Kami sudah melatihnya selama tujuh tahun, namun aura ganas binatang ini tidak berkurang melainkan malah meningkat, dan kekuatannya semakin lama semakin kuat. Aduh! Mata Donggu Ohong sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara rendah. Justru karena kita telah menghabiskan energi dan harga yang sangat besar sehingga kita tidak bisa menyerah. Jika tidak, kerja keras selama tujuh tahun ini akan sia-sia. Tetapi sifat liarnya sulit dijinakkan, dan membuang-buang waktu seperti ini bukanlah solusi. Tapi kalian semua harus memikirkan betapa cemerlang masa depan sekte binatang surgawi setelah kita menundukkannya. Aku masih harus mengandalkannya untuk keluar dari wilayah kerudung angin dan menjadi penguasa. Mata Donggu Ohong memancarkan cahaya menyala yang tidak bisa disembunyikan. Binatang iblis yang disebut naga jahat batu ini ditemukan oleh sekte binatang surgawi secara kebetulan di pegunungan binatang iblis di perbatasan wilayah seratus kerajaan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, mereka hanya membawa pulang seorang bayi. Mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung sebelum bisa secara diam-diam memindahkannya kembali ke wilayah Winfell. Naga jahat batu adalah ras teratas di antara raja-raja binatang buas, dan naga jahat batu dewasa mampu mencapai tingkat raja binatang buas kelas 8 atau bahkan raja binatang kelas 9. Terlebih lagi, bahkan ada satu dari seribu kemungkinan naga jahat batu setingkat raja binatang akan muncul. Itu sebanding dengan penguasa suku naga jahat. Memiliki binatang iblis setingkat bismonark setara dengan memiliki ahli top di tahap mendalam bumi. Ini benar-benar sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh sekte binatang surgawi di masa lalu. Sampai mereka membawa kembali bayi naga jahat batu, sekte binatang surgawi sepertinya telah melihat harapan untuk bangkit. Dengan demikian, misi melatih naga jahat batu dilaksanakan secara diam-diam. Namun, kesulitan menjinakkan binatang iblis tangguh yang memiliki peluang satu dalam seribu untuk menjadi raja binatang telah jauh melampaui harapan sekte binatang surgawi. Untuk jangka waktu terus-menerus selama tujuh tahun. Sekte binatang surgawi telah menghabiskan banyak tenaga, kekayaan, dan sumber daya material untuk naga jahat batu. Tapi bukan saja mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, mereka malah melawan dengan lebih keras. Saat ini, dalam waktu lebih dari tujuh tahun, naga jahat batu telah berkembang ke tingkat raja binatang kelas enam dengan mengandalkan garis keturunan binatang iblis yang tangguh dan pelatihan cermat dari sekte binatang surgawi. Namun rencana untuk menjinakkannya untuk digunakan sendiri tidak mengalami kemajuan sedikitpun. Setiap saat, Dongguohong dapat merasakan bahwa naga jahat batu hanya memiliki kebencian dan kebencian yang kuat terhadapnya, dan ini menyebabkan seluruh sekte binatang surgawi menderita pukulan berat. Sedemikian rupa sehingga banyak petinggi berpikir untuk menyerah. Tapi Dongguohong tidak mau melepaskannya. Bahkan jika itu adalah peluang satu dalam seribu bagi sekte binatang surgawi untuk mendapatkan eksistensi yang tangguh di tingkat raja binatang, itu masih layak untuk dipertaruhkan. Raja binatang buas tingkat sembilan, naga jahat batu, sudah cukup untuk memungkinkan sekte binatang surgawi menjadi penguasa sebuah dinasti. 583. Mengaum. Di halaman belakang tempat latihan sekte binatang surgawi, suara gemuruh bergema. Panah jiwa es menghujani tubuh naga jahat sian. Dalam sekejap mata, tubuhnya sudah ditutupi lapisan kristal es yang tebal. Lapisan demi lapisan gelombang ki memenuhi udara. Udara yang sangat dingin tidak bisa menghentikan perjuangan naga jahat sian. Tiba-tiba, naga jahat sian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membuka mulutnya. Bersamaan dengan gelombang udara yang panas, tiang api merah menyembur keluar dari mulutnya. Berdengung. Kobaran api langsung melewati pagar sangkar besi dan menerkam pria kekar yang memegang busur dan busur. Apa? Mundur. Seorang tetua dari sekte binatang surgawi berteriak. Namun, serangan Evil Dragon Beast sian terlalu tidak terduga. Pilar api yang kuat menyapu sekelompok orang secara berturut-turut. Diiringi rentetan teriakan panik, orang-orang itu langsung dibakar hingga berlumuran darah. Hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri tepat waktu. Bang. Segera setelah itu, kemarahan naga jahat sian meningkat. Lapisan es tebal yang menutupi tubuhnya langsung hancur dan meledak, berubah menjadi pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang udara dingin dan panas menyebar seperti gelombang. Binatang buas terkutuk ini menjadi semakin memberontak. Master Sekte, inilah waktunya memberikan pukulan berat, kata seorang lelaki tua. Mata dingin Donggu Ohong menyapu saat dia sedikit mengangkat tangannya. Swash, Black Thunder Leopard di sampingnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan terbang keluar. Dengan suara siulan, macan tutul guntur hitam, dengan mengandalkan tubuh kecilnya, langsung berlari ke ruang di antara pagar sangkar besi dan menerkam binatang iblis besar di dalam sangkar. Mengaum. Menghadapi macan tutul guntur hitam, naga jahat sian melengkungkan tubuhnya, dan mata merahnya yang besar dan berapi-api menunjukkan rasa jijik yang kuat. Ia mengangkat cakarnya yang besar dan tajam dan menyerang lawan. Cakar besar itu menggerakkan rantai besi yang mengikatnya, menimbulkan ledakan suara benturan. Bang. Cakar Evil Dragon Beast sian bertabrakan dengan tubuh, kurus Dark Thunder Leopard. Semburan cahaya perak memancar dan kilat menyilaukan bermekaran. Sementara Black Thunder Leopard dikirim terbang, naga jahat sian juga terdorong mundur beberapa meter. Mengaum. Bulu hitam macan tutul guntur hitam berdiri tegak dan mengeluarkan suara gemuruh bernada tinggi. Dia mendarat dengan mantap di jeruji sangkar besi di belakangnya, lalu mundur selangkah dan menembak sekali lagi. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat bergerak, Black Thunder Leopard mengeluarkan cahaya perak terang dan segera berubah menjadi sambaran petir dengan aura yang sangat kuat. Boom. Petir perak terang menghantam bagian tengah dada naga jahat sian dan lingkaran gelombang udara yang kuat menyapu. Cahaya di antara mereka berdua sama mempesonannya dengan matahari. Di bawah dampak yang mengerikan, naga jahat sian didorong mundur sekali lagi. Di saat yang sama, rock armor didadanya retak ke dalam, dan darah merah tua mengalir keluar. Bagus. Benar saja, macan tutul guntur hitam. Mari kita lihat apakah binatang tak tahu malu itu masih berani membuat keributan. Seorang tetua dari sekte binatang surgawi bertepuk tangan. Master sekte, macan tutul guntur hitam adalah raja binatang kelas 6. Kekuatan dan pergerakan binatang naga jahat sian ini sangat terbatas, tapi ia masih bisa melawannya secara langsung. Tampaknya tidak akan lama lagi ia akan muncul. Menerobos lagi dan mencapai tingkat raja binatang kelas 7. Kata sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Dongguohong menganggup dengan ekspresi berpikir. Ledakan. Bang. Pertarungan sengit antara dua binatang buas di dalam sangkar besi bisa dikatakan sangat sengit. Benturan kekuatan tirani itu seperti benturan gunung, berguncang ke segala arah. Percikan api beterbangan kemana-mana, energi iblis beterbangan kemana-mana, dan gelombang kejut energi yang dahsyat datang satu demi satu, seolah-olah akan menghancurkan sangkar besi. Mengaum. Setelah tabrakan sengit lainnya, sosok macan tutul guntur hitam melintas dan langsung terbang di atas binatang naga jahat Sian. Aura kekerasan keluar dari tubuhnya, dan pupil hijaunya berdenyut-denyut karena amukan petir. Desis-desis. Detik berikutnya, sambaran petir yang menakutkan dan kuat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh macan tutul guntur hitam, dan petir itu terjalin seperti jeritan nyaring ribuan burung. Kekuatan-kekuatan yang luar biasa menembus secara diagonal dan benar-benar menghantam tubuh besar binatang naga jahat Sian. Mengaum. Segudang sambaran petir memasuki tubuhnya, dan binatang naga jahat Sian meraum marah. Seketika, arus listrik yang padat dan kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan binatang naga jahat Sian bergetar saat sepasang sayap berdaging di punggungnya mengepak dengan keras, sehingga menimbulkan gelombang-gelombang udara yang bergejolak. Huff. Bagus sekali, kita seharusnya membiarkan macan tutul guntur hitam bertarung sejak lama. Sekte Master, saya sarankan membiarkan Black Thunder Leopard berpartisipasi dalam pelatihan Evil Dragon Beast Sian di masa depan. Tepat sekali, saya tidak percaya dia tidak akan mendengarkan jika kita menyetrumnya beberapa kali setiap hari. Ketika mereka melihat binatang naga jahat Sian menunjukkan rasa sakit yang tidak biasa di bawah pengaruh sambaran petir yang dahsyat, anggota sekte binatang surgawi yang disiksa beberapa hari terakhir ini merasa sangat lega. Namun, Donggu Ohong mengerutkan kening dari awal hingga akhir, dan dia terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepatnya di mana letak kesalahannya. Mata Donggu Ohong sedikit menyipit saat dia menatap binatang naga jahat Sian di dalam sangkar besi, dan dia melihat arus listrik seperti busur cahaya perak mengalir ke seluruh tubuhnya, memancarkan aura yang sangat keras dan merusak. Tanda jimat pada lima rantai besi tebal dan berat yang mengikat keempat anggota badan dan lehernya berkedip-kedip dengan cahaya aneh yang berkedip-kedip antara terang dan redup. Karena tanda jimat itu, kelima rantai besi ini memiliki kekuatan penyegelan yang mampu secara efektif menekan energi iblis binatang naga jahat Sian dan mencegahnya keluar dari sangkar. Semua ini tampaknya berjalan tanpa masalah sedikitpun. Tepat pada saat ini, Donggu Ohong melihat sepasang mata merah dan tajam dari binatang naga jahat Sian. Seketika, ekspresi Donggu Ohong menjadi muram. Mengandalkan pengalamannya berurusan dengan binatang iblis selama beberapa puluh tahun, Donggu Ohong bisa seratus persen yakin bahwa mata binatang naga jahat Sian tidak mengandung sedikitpun rasa sakit. Itu mirip dengan rasa puas diri dan ejekan manusia. Kita telah jatuh ke dalam jebakan. Semua orang telah tertipu olehnya. Berhenti. Donggu Ohong buru-buru memarahi Black Thunder Leopard dengan suara marah. Ia mengumpulkan energi petir untuk menembus segel rantai besi. Apa? Teriakan kemarahan Donggu Ohong seperti petir yang meledak di benak semua orang yang hadir, dan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mengaum. Detik berikutnya, binatang naga jahat Sian tiba-tiba menjadi marah, dan kemudian energi petir menyilaukan yang menutupi tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang sebelum meledak seperti gunung berapi. Gemuruh. Serangan petir yang sangat hebat itu terbagi menjadi lima bagian yang menyembur menuju lima rantai besi yang mengikatnya. Bang, bang, bang. Gelombang bunga api beterbangan saat kilat terjalin. Ledakan keras yang memekakkan telinga bergema, dan tanda jimat indah pada rantai besi terkena dampak yang sangat kuat, menyebabkannya kehilangan kilau aslinya dalam sekejap. Retakan halus yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbelah pada rantai besi. Binatang naga jahat Sian mengeluarkan raungan gembira yang mengguncang langit, dan ia mengayunkan tubuhnya, menyebabkan rantai besi tebal dan berat yang melingkari tubuhnya pecah inci demi inci sebelum meledak berkeping-keping. Aura mengerikan dari binatang buas melesat ke sembilan langit. Aura mengamuk yang telah lama ditekan dilepaskan dalam sekejap, dan binatang naga jahat Sian melepaskan semua bebannya dan berjuang bebas dari semua pengekangan sebelum meletus dengan keliaran ganas yang paling menakutkan. Sial! Semua orang dari sekte binatang surgawi benar-benar bingung. Bahkan corak kulit Donggu Ohong pun berubah. Sebelum mereka punya waktu untuk melakukan tindakan balasan, Aura ganas binatang naga jahat Sian menumpuk saat ia menghancurkan sangkar besi, merobek jaring surgawi, dan melepaskan kekuatan iblis yang kuat saat ia melonjak langsung ke langit. Gemuruh! Jaring surgawi yang menyelimuti langit hancur berkeping-keping karena dampaknya, dan binatang naga jahat Sian menggerakkan angin dan awan ke segala arah, menutupi langit dan menutupi matahari saat ia melihat ke arah kerumunan yang dilanda kepanikan di bawah. Seperti gunung yang menekan mereka. Mengaum! Aura yang dipancarkan oleh binatang naga jahat Sian terus meningkat, dan langsung menembus level raja binatang tingkat ke-7. Yang lebih menakjubkan lagi adalah tubuhnya membesar dengan cepat, dan dalam sekejap, ukurannya menjadi dua kali lipat. Black Lightning Leopard, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat bunuh dia! Seorang tetua dari sekte binatang surgawi berteriak dengan keras. Namun, yang membuat semua orang lebih terkejut lagi adalah bahwa macan tutul petir hitam sebenarnya meringkuk di udara dan tidak berani bergerak maju, dan pupil hijaunya jelas dipenuhi rasa takut dan hormat. Mengaum! Woo! Selanjutnya, semua binatang iblis besar dan kecil dari seluruh sekte binatang surgawi bersujud di tanah, dan mereka mengeluarkan lolongan rendah dan dalam. Bahkan ada banyak binatang iblis yang menggigil. Seolah-olah mereka adalah rakyat yang telah melihat rajanya. Ketakutan semacam ini bermula dari perbedaan garis keturunan mereka. Binatang, kaisar binatang, ini adalah kaisar binatang. Seorang lelaki tua senior berkata dengan suara gemetar. Hanya eksistensi dengan garis keturunan bis emperor yang dapat membuat semua binatang iblis merasakan ketakutan seperti itu, dan hanya evil dragon bis milik si yan dengan garis keturunan bis emperor yang dapat tumbuh sedemikian rupa dalam waktu singkat tujuh tahun. Hanya binatang iblis dengan garis keturunan kaisar binatang yang sangat sulit dijinakkan. Ada satu dari seribu kemungkinan bahwa sekte binatang surgawi benar-benar menemukannya, dan itu memang merupakan keberadaan penguasa di antara binatang naga jahat si yan. Namun, Dongguohong sama sekali tidak senang saat ini. Setelah bis emperor keluar dari kandang, mustahil untuk menangkapnya lagi. Di langit di atas surga ke-9, awan gelap melonjak. Aura binatang naga jahat si yan telah langsung mencapai puncak tingkat raja binatang tingkat ke-7, dan sayapnya yang besar dan gemuk menyapu badai yang dahsyat. Kulit batu di permukaan tubuhnya dengan cepat memanas, dan berubah menjadi merah tua yang mendidih. Mengaum. Detik berikutnya, gelombang panas melanda, seperti meteorit yang jatuh. Binatang naga jahat si yan memicu aura destruktif yang tak ada habisnya saat ia menukik ke arah orang-orang dari sekte binatang surgawi di bawah, dan perasaan menindas yang menakutkan menyebabkan banyak orang tidak dapat bernapas. Ancaman kematian yang besar menyerbu hati setiap orang. Namun, pada saat kritis ini, seberkas cahaya perak terang melintasi kehampaan. Ledakan, guntur yang keras bergema, dan gelombang energi yang dahsyat meledak di langit. Kubah biru surga meredup, dan bumi kehilangan warnanya. Lingkaran merah menyala bergoyang di langit di atas sekte binatang surgawi. Seperti riak di permukaan air, ia tersapu. Gelombang udara yang kuat menghancurkan seluruhnya, dan banyak murid serta binatang iblis dari sekte binatang surgawi terguncang ke tanah. Rumah dan bangunan runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Langit akan runtuh, dan binatang naga jahat si yan, yang aura ganasnya mengguncang langit, secara mengejutkan berhenti di langit. Dan di bawahnya, sesosok tubuh muda sedang memegang kepalanya yang sangat besar dan mengerikan dengan satu tangan. 584. Boom! Gelombang udara yang tak terhentikan dan kuat menghancurkan seluruhnya. Banyak murid dan binatang iblis dari sekte binatang surgawi langsung terguncang ke tanah. Sejumlah besar bangunan runtuh dengan ledakan keras, dan lingkaran cahaya merah mengerikan menyebar tanpa henti di langit di atas sekte binatang surgawi. Kubah biru surga meredup, dan bumi kehilangan warnanya. Garis keturunan bisking sangat ganas dan menakutkan. Langit terdistorsi, dan kekuatan iblis liar melonjak secara sembarangan. Warna kulit orang-orang dari sekte binatang surgawi berubah lagi dan lagi, dan hati mereka terkejut lagi dan lagi. Naga jahat si yan, yang seperti meteorit yang jatuh dari langit, tiba-tiba berhenti di langit. Kekuatan ganas yang kuat langsung ditekan. Itu dia. Dongguohong mengepalkan tangannya, alisnya menyatu, dan wajahnya penuh keterkejutan. Dia melihat bahwa di bawah binatang yang menakutkan itu, sesosok tubuh muda memancarkan aura berat yang sekuat gunung tai. Chuhen mengangkat salah satu tangannya, dan telapak tangannya menempel pada kepala besar naga jahat si yan. Satu manusia dan satu binatang, proporsi ukuran tubuhnya sangat tidak terkoordinasi. Cakar lawan lebih besar dari seluruh tubuh Chuhen. Dan Chuhen menekan tubuh besar lawannya, dan lengannya bahkan tidak gemetar. Seolah-olah dia sedang mengangkat gunung yang berat, dan kekuatannya cukup untuk menarik gunung dan sungai. Mengaum. Naga jahat si yan mengeluarkan raungan yang dalam dan marah, dan matanya yang besar memancarkan kekuatan ganas yang kuat. Namun, mata Chuhen bertemu dengannya. Tanpa menunggu naga jahat si yan menyerang lagi, mata Chuhen terfokus, dan kekuatan aneh berfluktuasi. Pupil matanya yang dalam tiba-tiba berubah menjadi warna ungu iblis. Dengeng dengungan. Fluktuasi kekuatan yang hebat menyebar antara langit dan bumi. Empat titik hitam pada pupil ungu berputar searah jarum jam. Mata iblis, teknik ilusi. Dalam sekejap, naga jahat si yan merasa bahwa ruang di sekitarnya telah terdistorsi, dan kegelapan tak berujung menelan langit dan bumi, langsung menyelimutinya. Mengaum. Mata si yan evil dragon dipenuhi dengan banyak kegelisahan. Kegelapan yang tak terbatas itu seperti penjara dari neraka yang tidak akan pernah terlihat terang. Secara tidak sadar ia ingin menyerang Chuhen, tetapi sebelum ia menyadarinya, Chuhen sudah menjauh darinya. Chuhen, yang jelas berada di depannya beberapa detik yang lalu, sekarang berdiri seratus meter jauhnya. Dia berdiri dengan tenang dalam kegelapan, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang mengendalikan hidup dan mati ruang ini. Sepasang mata ungu besar tiba-tiba muncul di belakang Chuhen. Itu seperti mata dewa iblis kuno yang akan menghakimi naga jahatnya. Mengaum. Naga jahat si yan menjadi semakin gelisah. Jantungnya bergetar, benar-benar gemetar. Pemuda di depannya memberikan dorongan untuk menyerah. Kekuatan ilusi dengan cepat menyebar. Hanya dalam beberapa kedipan mata, binatang naga jahat si yan sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa. Aura menakutkannya ditekan hingga ekstrim. Suara mendesing. Chuhen menatap binatang naga jahat si yan dan berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Layani aku selama 50 tahun. Hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah 50 tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Suara agung itu membuat binatang naga jahat si yan sulit untuk menolaknya. Ia menatap Chuhen di depannya. Setelah berjuang beberapa saat, aura pembunuh di matanya perlahan meredah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang ingin dilakukan orang itu? Orang-orang dari sekte binatang surgawi melihat pemandangan di langit dengan wajah bingung. Chuhen masih menekankan tangannya ke kepala binatang naga jahat si yan. Namun, tanpa diduga, aura pembunuh binatang naga jahat si yan perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimana ini mungkin? Sihir apa yang dia gunakan? Perlu diketahui bahwa binatang naga jahat si yan telah dilatih oleh sekte binatang surgawi selama tujuh tahun, namun aura pembunuhnya tidak pernah surut. Siapa sangka dalam waktu sesingkat itu, Chuhen akan mampu meredakan amarahnya. Pada saat berikutnya, Chuhen tiba-tiba berbalik dan terus mendarat di kepala binatang naga jahat si yan. Mengaum. Ditemani oleh suara gemuruh yang mengguncang bumi, tekanan yang transenden dan menakutkan menekan. Orang-orang dari sekte binatang surgawi, yang baru saja menenangkan diri, hampir jatuh ke tanah. Chuhen berdiri dengan bangga di atas kepala sekte binatang naga jahat, menatap Donggu Ohong dan yang lainnya. Sikapnya luar biasa, dan ketajamannya terungkap sepenuhnya. Ini. Semua orang di ruangan itu tercengang. Tidak hanya Donggu Ohong dan orang-orang dari sekte binatang surgawi, Hai Buang dari Green Willow Manor, Pei Xiao dari Kota Kerajinan Pedang, serta Long King Yang, Ki Teng, Yan Han Liu, dan yang lainnya. Semuanya tercengang. Sekte binatang naga jahat si yan tidak melepaskan Chuhen, membiarkannya menginjak kepalanya. Jelas sekali bahwa binatang iblis raja binatang tingkat tujuh dengan garis keturunan kaisar binatang telah tunduk kepada Chuhen. Chuhen hanya menggunakan beberapa detik untuk menyelesaikan tugas yang telah diselesaikan oleh sekte binatang surgawi selama tujuh tahun. Seperti kata pepatah, hanya yang kuat yang benar-benar bisa membuat orang lain tunduk kepada mereka. Chuhen, kembalikan binatang naga jahat si yan kepada kami, dan aku berjanji akan membantumu menangani kerajaan bintang suci. Donggu Ohong berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang dari sekte binatang surgawi semuanya tampak serius, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Namun, Chuhen mengungkapkan senyuman sembrono. Haha, pemimpin sekte Donggu Ohong, kamu telah salah paham sejak awal. Aku, Chuhen, tidak datang mencarimu hari ini untuk memohon agar kamu bekerja sama denganku. Izinkan aku bertanya kepadamu, kualifikasi apa yang harus kamu negosiasikan. Saya mengaum. Ditemani oleh raungan yang mengguncang bumi, aura yang dipancarkan Chuhen seperti gunung, sangat menindas semua orang hingga mereka tidak bisa bernafas. Sebelumnya, ketika Chuhen dan yang lainnya memasuki sekte binatang surgawi, Donggu Ohong bersikap arogan. Tapi sekarang, dia telah dipukuli sampai dia harus mengangkat kepalanya untuk melihat ke pihak lain. Long King Yang, Ki Teng, Chi Wan Li, dan yang lainnya secara alami merasa segar. Namun, Hai Bu Wang dan Pei Xiao tetap diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun mereka selalu berpikir bahwa Chuhen adalah karakter kejam yang sangat sulit dihadapi, mereka tetap meremehkannya. Garis keturunan naga jahat begitu mulia dan kuat sehingga menyebabkan semua binatang iblis dari sekte binatang surgawi bersujud di tanah dan tidak berani bergerak gegabuh. Bagaimana sekte binatang surgawi bisa menolak hal ini? Bagaimana Donggu Ohong bisa mendiskusikan persyaratan dengan Chuhen? Kata-kata yang dia ucapkan tadi, Jika kamu tidak berkenan, ayo kita berperang. Sekte binatang surgawiku tidak pernah takut pada siapapun di wilayah angin tersembunyi. Telah menjadi lelucon terbesar. Mereka kalah. Mereka benar-benar kalah. Chuhen menatap Donggu Ohong dan yang lainnya yang memiliki ekspresi sangat tidak sedap dipandang, dan dia berkata, Aku akan menunggu kalian semua di kota lang setengah bulan dari sekarang. Jika pemimpin sekte Donggu Oho bersedia datang, maka surga sekte binatang akan menjadi sekutu sekte binatang surgawi, dan saya, Chuhen, tidak akan pernah memperlakukan teman saya dengan tidak adil. Jika kalian semua meremehkanku, Chuhen, maka aku tidak akan memaksamu. Aku sudah mengatakan semuanya, jadi aku akan pergi sekarang. Kata-kata yang membawa makna yang sangat dalam ini menyebabkan hati Donggu Ohong gemetar. Setelah itu, Chuhen tidak memberi Donggu Ohong kesempatan untuk berbicara, dan dia langsung berkata kepada Long King Yang dan yang lainnya, Ayo pergi. Mengaum. Celestial Evil Draconic Beast mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, menyebabkan lapisan demi lapisan gelombang mengerikan di langit saat ia membawa Chuhen pergi dengan cara yang perkasa. Manor Master Hai, gubernur kota Pei, sampai jumpa di kota lang setengah bulan dari sekarang, Long King Yang tersenyum ringan saat dia pergi bersama yang lain dari sekte binatang surgawi. Hai Buang dan Pei Xiao bertukar pandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di sisi lain, pada saat ini, Donggu Ohong tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam perenungan mendalam saat dia menyaksikan Chuhen mengendarai Celestial Evil Draconic Beast ke Cakrawala. Hanya kota. Gelombang teriakan perayaan bergema di seluruh kota. Wajah semua orang di kota dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap binatang iblis tangguh yang turun ke tembok kota. Haha, itu terlalu memuaskan. Wajah orang tua Donggu Ohong itu akhirnya berubah menjadi hijau karena marah. Tepat sekali, dia sombong sampai mati tadi. Tuan Mudahen, Anda benar-benar membuat kami memandang Anda dengan cara yang benar-benar baru. Dengan bantuan binatang draconik jahat surgawi ini, peluang kita untuk menyerang ibu kota kekaisaran telah meningkat pesat. Dalam kurun waktu sehari yang singkat, tiga kekuatan utama wilayah angin tersembunyi telah ditekan satu demi satu. Hal ini membuat sekte binatang surgawi yang sebelumnya tertindas merasa sangat puas. Kemana perginya Hua Sui? Chuhen tiba-tiba bertanya. Sepertinya dia tidak melihat Hua Sui selama beberapa hari terakhir. Hari ini, dia tidak mengikuti kelompok itu ke Green Willow Manor dan sekte binatang surgawi. Oh, dia pergi untuk memurnikan Pil, jawab Zizu lembut. Memperbaiki Pil. Chuhen terkejut, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Pil apa? Saya tidak tahu. Bagaimanapun juga, setelah hari Anda mengasingkan diri, dia berkata bahwa dia akan membuat Pil dan meminta kami untuk tidak mengganggunya jika tidak ada hal penting. Aneh sekali, Nongki menambahkan dengan santai. Saya belum pernah melihatnya begitu rajin sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang memicunya. Alis tampan Chuhen terangkat sedikit, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Di mana dia? Aku akan pergi melihatnya. Bagian belakang gunung. Bagian belakang kota Lang. Di lembah yang tenang tumbuh rumputan hijau, lebah beterbangan, dan kupu-kupu menari. Di kejauhan terlihat tepian sungai yang berwarna biru. Ombaknya yang jernih mengalir, dan orang bisa melihat air musim gugur di langit yang luas. Di atas tanah yang luas, ada sebuah kuali yang tingginya lebih dari 2 meter. Kuali itu diukir dengan tanda rahasia yang rumit, dan ada juga pola bayangan ular. Kuali ini diberi nama, Aokiji, dan itu adalah kuali suci. Ah, saya sangat lelah. Huasue duduk ditutup kuali Aokiji dan menggeliat. Kemudian, dia memegang kepalanya dengan tangannya, dan tampak kesal seolah-olah seseorang berhutang uang padanya. Apa yang salah? Apa yang kamu lakukan di sini selama beberapa hari terakhir? Tiba-tiba, sebuah suara hangat terdengar. Huasue terkejut. Dia tidak tahu kapan Kuali Aokiji. Duduk di sebelahnya. Karena lengah, tubuh halusnya melompat ke depan, dan dia jatuh dari kuali Aokiji. Ah! Saat Huasue hendak mendarat di tanah, Chuhen buru-buru meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali. Duduklah dengan tenang. Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati? Huasue sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan memarahi. Dia menatap tajam ke arah Chuhen, dan dia hampir meninju dan menendangnya, jika dia bisa mengalahkannya. Chuhen tersenyum, maaf, aku membuatmu takut. Huh! Huasue cemberut, dan kemarahan di hatinya menghilang setengahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana denganmu? Obat mujarab apa yang kamu buat di sini? Chuhen bertanya. Mengapa kamu peduli? Saya pemimpin sekte. Jadi bagaimana jika kamu adalah pemimpin sekte? Anda bisa mengusir saya dari Gunung Kunliu. Untuk memiliki pemimpin sekte seperti Anda, itu benar-benar nasib buruk selama delapan masa hidup. Huasue tidak diancam oleh Chuhen kali ini. Chuhen menyentuh hidungnya karena malu, apakah aku seburuk itu? Hem, Huasue berpikir sejenak, dan berkata, kamu berbakat, tampan, dan pintar. Menurutku kamu tidak seburuk itu. Chuhen mau tidak mau menganggapnya lucu. Gadis ini sangat manis. Oke, oke, aku di sini untuk sesuatu. Apa itu? Bagaimana menurutmu? Apakah lian terbaikmu? Sedikit kenakalan muncul di mata Chuhen. Huasue cemberut dan memelototinya, huh, aku tahu kamu akan memerasku lagi. Ini dia. 585. Huff, aku tahu kamu akan memerasku hingga kering lagi. Ini dia. Huasue bergumam tidak puas, lalu melemparkan botol kaca yang indah ke Chuhen. Chuhen tertegun pada awalnya, lalu dia membuka botolnya, dan aroma yang kaya muncul di wajahnya. Ada 20 hingga 30 pil obat berwarna merah keunguan di dalam botol. Ini. Pil pemulihan darah bumi yang penuh kekerasan, kata Huasue. Oh. Mata Chuhen berbinar. Dia pernah mendengar nama, pil pemulihan bumi darah kekerasan. Setelah menghonsumsi pil obat ini, ia dapat membersihkan meridian seseorang, menyehatkan ki seseorang, dan memungkinkan Wu Xiu menerobos kemacetan dalam waktu singkat, meningkatkan kekuatan kultifasinya. Namun, pil pemulihan bumi darah kekerasan ini memiliki keterbatasan. Itu tidak banyak berpengaruh pada Wu Xiu, yang berada di tahap tengah dan akhir dari Void Piercing State. Dengan kata lain, pil obat ini tidak banyak berpengaruh pada Chuhen. Namun, bagi mereka yang berada di tahap awal Void Piercing State dan di bawahnya, itu jelas merupakan suplemen yang bagus. Kamu telah menyempurnakan pil obat ini selama beberapa hari terakhir. Chuhen mengangkat alisnya. Apa lagi? Hua Sui mengatupkan giginya dan berkata, Beberapa hari yang lalu, aku mendengar saudari Silan dan Nona Mengcang mengobrol, mengatakan bahwa kamu mungkin akan melawan kerajaan bintang suci. Aku tahu kamu pasti akan memintaku untuk menyempurnakan pil obat agar kamu dapat meningkatkannya. Kekuatan keluarga jenderal, karena aku tidak bisa melarikan diri, sebaiknya aku menyelesaikan pemurnian pil pemulihan bumi darah kekerasan untukmu. Semakin banyak Hua Sui berbicara, semakin dia menyesal. Sepertinya dia sudah sibuk begitu lama. Untuk apa itu? Dia tidak berhutang apapun pada Chuhen, mengapa dia menginginkan sesuatu? Dia ingin membantu. Kali ini, dia sangat proaktif. Namun, Hua Sui juga tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menolak, Chuhen pada akhirnya akan menemukan cara untuk membuatnya setuju untuk membantu. Mungkin aku berhutang padanya di kehidupanku sebelumnya. Hua Sui menghela nafas. Melihat tampilan konflik pihak lain, Chuhen tertegun, lalu menepuk kepalanya seperti kakak laki-laki, kamu menjadi lebih pintar kali ini. Saya selalu pintar, Hua Sui membalas. Tidak peduli apa, terima kasih untuk kali ini. Jika kamu menginginkan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Selama aku, Chuhen, bisa mengeluarkannya, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Benar-benar, mata Hua Sui berbinar. Tentu saja. Kalau begitu ikuti kami kembali ke Gunung Kunliu. Tentu. Setelah aku menyelesaikan semuanya di sini, aku akan kembali bersamamu. Chuhen sudah mengambil keputusan. Terlepas dari niat Gong Yang Yu dalam memberikan kenang-kenangan Master Sekte kepadanya, dia masih perlu memberikan penjelasan kepada keempat wanita itu. Dengan cara ini, mereka tidak akan mengecewakan kerja keras mereka selama periode waktu ini. Kalau begitu, kali ini kamu harus berusaha sekuat tenaga melawan kerajaan bintang suci. Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Kalau tidak, kami tidak akan tahu harus berbuat apa. Hua Sui berkata dengan cemas. Chuhen menghela nafas lega. Dia bangkit dan berdiri di Green Child's Cauldron. Dia melihat kepegunungan dan sungai yang luas di depannya, dan keinginan kuat untuk bertarung muncul di matanya. Dalam sepuluh hari berikutnya, Kota Lang memasuki kondisi penempatan yang tegang. Relaksasi selalu berumur pendek, hanya setelah mengalami angin dan hujan seseorang akan lebih menghargai hari-hari cerah. Chuhen membagikan pil pemulihan bumi darah kekerasan kepada banyak petinggi klan jenderal. Kemudian, hanya dalam beberapa hari, kekuatan klan jenderal secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan. Long Qingyang bahkan menerobos alam Void Piercing tingkat ketiga dan memasuki tingkat keempat. Angin bertiup kencang dan awan bergerak cepat. Semuanya menunjukkan bahwa badai akan datang. Dalam sekejap mata, 15 hari berlalu dengan tenang. Di atas kota Lang, Chuhen berdiri di tembok kota, posturnya lurus seperti tombak dingin. Wajahnya yang tegas tampak seperti diukir dengan pisau, memperlihatkan aura dingin. Long Qingyang, Luo Mengshang, Xi Lan, Qi Teng, Fu Qin, Yan Han Liu, dan ahli lainnya berdiri di kedua sisinya. Binatang naga jahat Xi Yan melayang di langit, bergerak di antara awan, mengejutkan cakrawala. Di bawah tembok kota, lebih dari seribu anggota klan jenderal, dipimpin oleh Qi Wan Li, berdiri dalam formasi rapi. Masing-masing dari mereka mengenakan baju perang dan memegang senjata tajam di tangan mereka, tidak takut mati. Di sebelah kiri klan jenderal adalah tim keluarga Su yang dipimpin oleh Su Hao dan Su Yu Rong. Kali ini, keluarga Su telah mengirimkan semua ahlinya. Untuk membantu Chu Han, mereka praktis tampil dengan kekuatan penuh. Gemuruh. Diiringi serangkaian suara gemuruh, aura yang melonjak mengalir deras seperti banjir. Itu adalah penduduk Green Willow Manor dan kota kerajinan pedang, kata Long King Yang dengan suara rendah. Chu Han mengangguk, riak samar muncul di matanya. Sebagai dua kekuatan teratas di wilayah angin tersembunyi, kedatangan Green Willow Manor dan kota kerajinan pedang bisa dikatakan menimbulkan keributan besar. Banyak ahli tiba di langit, beberapa menggunakan Yuan sejati untuk membentuk sayap. Hai Bu Wang dan Pei Xiao, yang memimpin, masing-masing menaiki tunggangan Bis King yang megah. Dengan tambahan kedua kekuatan ini, momentum kota Lang telah meningkat dengan selisih yang besar. Tuan Muda Chu, saya, Hai Bu Wang, datang seperti yang dijanjikan. Aku, Pei Xiao, juga datang. Keduanya menangkupkan tinju dan membungkuk di udara. Chu Han membalas dengan membungkuk sederhana. Terima kasih, kalian berdua. Secara logika, Hai Bu Wang dan Pei Xiao datang hanya karena mereka dipaksa oleh Chu Han. Keduanya seharusnya tidak mau dan tidak mau. Namun kenyataannya, keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda rasa jijik di wajah mereka. Apalagi karena mereka telah mendatangkan begitu banyak ahli, bisa dikatakan mereka tidak banyak menahan diri. Ini memberi kesan bahwa mereka bersedia membantu Chu Han. Ada pun alasan di baliknya, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam. Hanya sekte sky bis yang tersisa. Saya tidak tahu apakah mereka akan datang. Menurutku kemungkinannya cukup kecil. Semua orang di wilayah angin tersembunyi tahu orang seperti apa Donggu Wo Hong itu. Baginya, wajah lebih penting dari apapun. Memang, banyak orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan terhadap sekte sky bis. Saudara ketiga, Long King yang bertanya dengan sikap menyelidik. Chu Han sedikit mengangguk. Tidak apa-apa. Bahkan tanpa sekte sky bis, jumlah ahli Void Piercing di pihak kita sudah cukup untuk bersaing dengan keluarga kerajaan dari dinasti bintang suci. Long King yang mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Lagipula, selusin orang yang dibawa Chu Han semuanya adalah ahli Void Piercing dan ahli Tato spiritual. Ditambah dengan keluarga Su, Green Willow Manor, dan Sword Crafting City, kekuatan utama di tengah tidak akan lebih lemah dari dinasti bintang suci. Pekikan Mengaum Pada saat ini, teriakan binatang iblis yang keras dan bernada tinggi tiba-tiba datang dari langit di depan. Hati semua orang di kota Lang menjadi cerah. Langit dan bumi di depan mereka gelap, seolah gelombang hitam sedang menyapu. Langit gelap, dan bumi gelap. Di jalan, pasukan harimau dan serigala yang menyala-nyala tampak mengesankan. Kemana pun mereka pergi, ribuan tentara seolah-olah berperang dan menjungkir balikkan sungai dan lautan. Di angkasa, tim elang raksasa bergerak secepat kilat. Elang-elang yang agung terbang melintasi angin dan awan seperti aliran cahaya yang mengalir. Namun, yang paling menarik perhatian adalah tim binatang iblis di belakang Flaming Tigers and Wolves. Itu adalah binatang iblis dengan penampilan aneh dan tubuh besar. Binatang iblis ini tampak seperti buaya raksasa, dengan cakar tajam dan kepala yang menyeramkan. Namun, ia juga membawa cangkang keras berbentuk bulat di punggungnya. Cangkang kerasnya ditutupi duri tajam berbentuk berlian. Tim naga lapis baja bumi Semua orang terkejut. Orang ini, Hai Bu Wang bergumam pelan, dia bertukar pandang dengan Pei Siao dan saling mengangguk. Tindakan Donggu Ohong sungguh mengejutkan. Dia bahkan telah mengambil alih ibu kota tim naga tanah lapis baja. Segera, tim elang raksasa, harimau dan serigala menyala, dan tim naga lapis baja bumi telah tiba di depan kota lang. Mereka sangat luas dan perkasa, menggulingkan gunung-gunung dan menjungkir balikkan lautan. Bahkan bumi pun berguncang hebat dan gelisah. Mengaum. Donggu Ohong mengendarai Dark Lightning Leopard saat dia terbang, dan resolusi yang kuat terlihat jelas di wajahnya. Tuan muda Chu. Donggu Ohong menangkupkan tinjunya. Pemimpin sekte Donggu Oho, kamu sudah menunggu lama sekali. Chu Hen tersenyum ringan. Sejak awal, Chu Hen cukup tenang. Sejauh yang dia tahu, Donggu Ohong pasti akan datang. Karena Donggu Ohong adalah orang yang ambisius. Donggu Ohong tidak mau tinggal di wilayah angin tersembunyi dan selalu menunggu kesempatan. Donggu Ohong gagal saat dia mulai melatih binatang naga jahat Sian. Saat dia menyaksikan binatang naga jahat Sian yang tidak bisa diajinakan tunduk pada Chu Hen setelah tujuh tahun, Donggu Ohong berpikir lama. Pada akhirnya, dia bersedia memilih untuk mempercayai Chu Hen kali ini saja. Tuan muda Chu, sekte binatang surgawi saya telah tiba. Donggu Ohong berteriak dengan suara nyaring. Mata Chu Hen menyipit saat dia mengangkat satu tangan, dan suaranya yang kuat seperti petir yang menusuk telinga. Dinasti bintang suci, kita juga sudah sampai. 586. Langit berubah, dan angin bertiup ke selatan. Bintang-bintang bergerak, dan puluhan ribu tentara menginjak-injak hutan belantara. Tentara pecah, dan kesengsaraan serigala serakah. Sepanjang perjalanan ke timur, iblis sangat marah, dan kekuatan kekaisaran terguncang. Bum-bubum. Sebuah tim kuat yang terdiri dari ribuan ahli dan tiga legion binatang iblis keluar dari domain angin tersembunyi. Mereka pergi jauh ke tenggara, menyapu ke arah kerajaan bintang suci. Gejolak yang luar biasa itu seperti kesengsaraan guntur sepanjang seribu mil. Binatang buas berlari dengan liar. Gunung-gunung dan pepohonan tumbang, dan sungai-sungai rata. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di hutan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh cakar serigala macan menyala dan naga pelindung bumi. Ribuan burung dan binatang ketakutan dan terbang menjauh. Itu berlangsung selama beberapa hari tanpa jeda. Mengaum. Pemimpin di langit adalah naga jahat Stonerok yang agresif dan agung. Sayapnya yang besar terbentang, mengguncang gunung dan sungai. Di belakang binatang naga jahat Siyan, banyak prajurit yang tetap diam. Wajah mereka serius, menghadap keindahnya pegunungan dan sungai di depan mereka. Cuhan berdiri di atas kepala naga jahat berbatu dengan tangan terlipat di belakang punggung, membiarkan pakaiannya berkibar di aliran udara yang cepat. Menghadapi tanah air tempat ia dibesarkan, Cuhan memiliki banyak perasaan rumit yang sulit dijelaskan. Namun tak lama kemudian, perasaan rumit di hatinya digantikan oleh kebencian dan dendam. Tahun itu, dia dijebak karena membunuh Wei Qingfan di kota kekaisaran, dan seluruh kota mengejarnya. Hari ini, dia akhirnya kembali ke tempat yang berisi kenangan masa kecilnya yang tak terhitung jumlahnya. Cuhan kembali dengan api balas dendam. Huang Fuliang, permaisuri ilahi, leluhur kekaisaran, dan orang-orang yang menjebak dan mengejarnya. Tatapan Cuhan berangsur-angsur menjadi tajam. Kali ini, dia akan menagih semua hutang lama itu dengan bunga. Dendam yang sulit diselesaikan ini akhirnya berakhir. Dinasti Bintang Suci. Kota kekaisaran. Udaranya agak dingin. Cuaca akan berubah. Di akademi rumah bela diri yang sepi, seorang pria parubaya dengan janggut lebat mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan nada penyesalan. Di depannya berdiri lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi. Mereka adalah murid terakhir istana bela diri ini. Kamu akan meninggalkan akademi besok. Selamat. Pria parubaya itu berbalik dan melihat keselusin orang di depannya. Ini jelas merupakan kalimat bahagia, tapi tidak ada sedikitpun senyuman di wajah mereka. Empat tahun. Dari saat dia masuk akademi hingga saat dia mempertahankan tanah ini. Hanya ada dua instruktur yang tersisa di prefektur Tensei, Song Chengli dan Sadoles. Hunter Master Cheng, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada kami? Seorang pemuda jangkung bertanya. Tentu saja. Song Chengli tersenyum hangat, lalu menganggup dan berkata, Li Huye, Zoulu. Awalnya, kalian berdua adalah murid guru silan. Anda telah membuat kemajuan besar dalam dua tahun terakhir. Anda bahkan lebih luar biasa dibandingkan saat He King Yuan dan yang lainnya pergi tahun lalu. Saya sangat senang bisa mengirim Anda secara pribadi. Li Huye, Zoulu. Mereka adalah dua orang yang memasuki prefektur Tensei dalam kelompok yang sama dengan Chu Hen dan menjadi murid langsung mentor silan di tahun yang sama. Mereka adalah siswa angkatan terakhir dari prefektur Tensei. Namun mereka bertahan hingga akhir. Prefektur Tensei dulunya gemilang, namun kini mengalami kemunduran. Belakangan, karena kedatangan orang tertentu, prefektur Tensei bangkit kembali untuk jangka waktu tertentu, melampaui kejayaannya sebelumnya. Tapi saat itu, rasanya seperti sekejap saja. Setelah mengirimkan siswa angkatan terakhir tahun ini, itu berarti prefektur Tensei tidak lagi memiliki siswa. Akademi ini akan menjadi sejarah. Mata Song Chengli memerah memikirkan hal ini. Dia adalah seorang pria setinggi delapan kaki, seseorang yang biasanya menumpahkan darah tetapi tidak pernah menangis. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan kesedihan yang mendalam di hatinya. Guru, Chengli hanya bisa bertahan sampai sekarang. Song Chengli bergumam pada dirinya sendiri. Gurunya adalah kepala sekolah Jiang. Dua tahun lalu, kepala sekolah Jiang dikirim ke penjara, dan tidak pernah terlihat lagi. Hampir semua instruktur pergi, tetapi Song Chengli memilih untuk tetap tinggal. Dia ingin secara pribadi mengirimkan kelompok siswa terakhir atas nama kepala sekolah Jiang. F. Chuk, apa kamu serius? Chengli, kamu menangis. Suara malas terdengar. Tutor Sadoles, yang berpakaian hitam, berjalan mendekat sambil tersenyum. Guru tanpa bayangan. Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya membungkus rempak. Tanpa bayangan melambaikan tangannya. Hanya kalian anak nakal yang tersisa. Mulai besok dan seterusnya, aku akan bebas dan tidak terkekang. Semua orang tersenyum tak berdaya. Meskipun Sadoles mengatakan itu, semua orang tahu bahwa dia sebenarnya enggan untuk pergi. Dia enggan meninggalkan mereka, dan bahkan lebih enggan lagi meninggalkan prefektur Tensei. Kalau tidak, Sadoles pasti sudah lama pergi, dan dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Jika kamu ingin mati, pergilah jauh dari sini. Jangan terlalu nakal di sini. Aku muak padamu, umpat Song Chengli. Ah, dasar bajingan, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Ayo berangkat, para siswa. Untuk merayakan keberhasilan keberangkatan Anda, saya telah memesan meja dengan hidangan terbaik di Westlake Restaurant. Anda dapat minum sesuka Anda hari ini. Tutor, ini traktiranku. Tanpa bayangan berteriak keras. Haha, jarang sekali Tutor Sadoles mentraktir kami. Kami tidak akan berdiri pada upacara. Itu benar. Tutor Sadoles biasa melakukan freeload dari saya setiap hari. Kita harus melepaskannya kali ini. Kemudian, semua orang mengikutinya keluar halaman. Gerbang yang dingin dan suram itu tampak sangat sunyi. Namun, semua orang mengubur kesedihan di dalam hati mereka dan tidak ingin menyentuhnya. Lagu lama, rumah bela diri akan tutup besok. Apakah kamu punya rencana? Sadoles dan Song Chengli berjalan di belakang. Melihat gerbang yang rusak, mau tak mau mereka merasa sedih. Mereka telah menyaksikan kejayaan, kemunduran, dan akhirnya kehancuran prefektur Tensei. Ikatan emosional ini sangat dalam dan jauh. Aku belum memutuskannya, tapi keluarga Saoyan, Jisian, dan yang lainnya mengundang saya menjadi pelatih mereka, tapi saya menolaknya. Tanpa bayangan tersenyum, Bai Yu Yue juga mengirim seseorang untuk mengundang saya membantu keluarganya, tapi saya tidak setuju. Mengapa keluarga Bai cukup kuat di dinasti Bintang Suci? Bakat Anda tidak akan sia-sia jika Anda pergi ke sana. Tidak, prefektur Tensei sudah tiada. Aku tidak ingin tinggal di kota kekaisaran lagi. Aku tidak ingin bersedih. Kamu benar. Keduanya terdiam. Mereka sudah berteman selama beberapa dekade, jadi mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Tidak perlu bertanya. Semua orang berjalan di jalan yang ramai. Ada arus kuda dan kereta yang tak ada habisnya, dan orang-orang yang datang dan pergi semua memandang mereka dengan ekspresi aneh. Mereka sudah terbiasa dengan penampilan seperti ini. Li Huye, kemana kamu berencana pergi setelah kamu pergi? Zou Lu, yang berjalan di depan, bertanya dengan santai. Saya akan mengambil aliposisi ayah saya dan membantu mengelola bisnis keluarga. Bukan. Li Huye menjawab. Lalu dia bertanya, Bagaimana denganmu? Saya tidak tahu. Saya ingin pergi ke sekte untuk berkultivasi, tetapi ayah saya pasti akan menemukan keluarga yang cocok untuk saya nikahi. Haha. Apa yang Anda tertawakan? Aku akan menghajarmu sampai mati jika kamu tertawa lagi. Menurutku kamu tidak akan menikah secepat ini. Bagaimana Anda tahu? Karena aku tahu kamu selalu menyukai kakak senior Chu Hen. Anda, Zou Lu terkejut seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Li Huye tersenyum. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, tapi aku tidak mengatakannya dengan lantang. Aku akan berangkat besok, dan aku tidak takut kamu akan menyusahkanku di masa depan. Faktanya, alasan mengapa Anda belum meninggalkan prefektur Tensei adalah karena Anda ingin menunggu kakak senior Chu Hen kembali suatu hari nanti, bukan? Zou Lu mengerutkan bibirnya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak akan kembali. Kerumunan itu berhenti berbicara. Sepertinya mereka sedih dengan kepergian mereka besok, tapi sepertinya mereka juga tiba-tiba merindukan seseorang. Suasana jalanan yang semarak sepertinya tidak cocok dengan mereka. Hei, sesuatu yang besar terjadi lagi di rumah jenderal Laut Barat. Di sini, suara pelan terdengar dari kerumunan di jalan. Saya juga mendengar bahwa Jenderal Yuxi Hai juga dikurung. Mengapa? Dikatakan bahwa seseorang melaporkan kepada keluarga Kekaisaran bahwa Jenderal Laut Barat sengaja melepaskan pengkhianat Chu Hen ketika dia mengejarnya dua tahun lalu. Ketika leluhur Kekaisaran mengetahui hal ini, dia sangat marah dan berkata bahwa dia akan menghukum Jenderal dengan berat. Mustahil, apakah ini nyata? Mengapa dia menyebutkan hal ini setelah sekian lama? Itu benar, sepertinya dia ditipu oleh penjahat. Dikabarkan bahwa karena Yuchenyu, Jenderal Besar Laut Barat melepaskan Chu Hen. Karena Putri Huang Fuking memohon Jenderal Besar Laut Barat, dia juga dicopot dari jabatan, bupati. Terlalu banyak hal yang terjadi di ibu kota dalam dua tahun terakhir. Ya, pertama adalah kepala sekolah Jiang, dan sekarang Jenderal Laut Barat dan Putri Huang Fuking. Siapapun yang ada hubungannya dengan Chu Hen akan menderita. Saya sungguh merasa kasihan pada mereka. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengar mendengarkan. Li Huiye, Zoulu, dan yang lainnya hanya berjalan diam. Bagaimana keadaan mereka selama dua tahun terakhir? Bagaimana kabar mereka di prefektur Tensei? Mereka tahu yang terbaik. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang awan gelap dan begelombang melonjak dari Cakrawala di depan mereka. Guntur bergemuruh, dan angin menderu-deru. Awan gelap menyelimuti kota, dan badai pun datang. Itu seperti gelombang mengejutkan yang datang menuju ibu kota. Apa yang sedang terjadi? Apakah akan ada badai? Itu tidak benar. Cuaca di sana masih bagus. Segera, awan gelap yang luas dan dahsyat telah mencapai langit di atas kota Kekaisaran. Para penjaga di tembok kota yang tinggi semuanya terkejut. Mereka melihat bahwa itu bukanlah awan gelap, tapi pasukan kuat yang terdiri dari binatang iblis dan manusia. Mengaum. Pekikan. Raungan yang memekakan telinga memicu gelombang suara yang dahsyat. Pasukan besar binatang iblis mengintimidasi segala arah. Mereka menutupi langit dan matahari, memancarkan aura yang kuat dan ganas. Para penjaga di tembok kota belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Cepat, cepat tutup gerbang kota. Tutup gerbang kota. Namun, di saat berikutnya, pasukan monster iblis yang perkasa berjatuhan seperti tsunami dan melancarkan serangan yang dahsyat. Pekikan. Lebih dari selusin naga lapis baja dengan baju besi berduri di punggung mereka menabrak tembok kota yang tinggi seperti bola meriam. Batu beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Menara kota yang awalnya tidak dapat ditembus dan kokoh sekarang menjadi seperti ampas tahu, dengan kawah besar muncul di atasnya. Tembok kota berguncang hebat, dan retakan mulai muncul di sana. Gemuruh, dengan suara keras, tembok kota yang tingginya hampir seratus meter tiba-tiba runtuh. Ah! Jeritan darah yang mengental memenuhi udara saat para penjaga terjatuh hingga tewas atau dikubur hidup-hidup. Mengaum. Naga lapis baja membuka jalan di depan, dan kemudian pasukan harimau dan serigala yang menyala-nyala bergegas masuk ke kota. Elang raksasa itu meraum, melebarkan sayapnya dan terbang cepat. Bagaikan seberkas cahaya, mereka menyerang langit di atas ibu kota. Ledakan. Pekikan. Pertahanan luar ibu kota tidak ada gunanya. Pasukan binatang iblis yang tak terhentikan langsung menyerbu ke dalam kota. Kemanapun mereka pergi, bangunan-bangunan runtuh, dan asap mengepul. Dalam sekejap, jalanan ibu kota dilanda ketakutan dan kekacauan. Serangan musuh. Cepat, cepat beritahu tentara kekaisaran. Banyak penjaga kekaisaran yang berpatroli di dekatnya mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Namun, mereka langsung terkoyak oleh pasukan binatang iblis yang ganas dan menakutkan. Dalam sekejap, binatang iblis itu menerobos ibu kota. Pada saat yang sama, para ahli dengan aura yang kuat melangkah ke udara dan mengikuti pasukan binatang iblis, menyerang kota bersama-sama. Panik, teriakan, dan penduduk ibu kota lari ke segala arah. Mentor pemburu kota, Li Huiye, Zhou Lu, dan lainnya yang belum sampai di restoran juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Wajah Song Chengli dan Sadoles dipenuhi dengan kesungguhan. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang-orang yang datang? Beraninya mereka menyerbu ibu kota? Keributan yang intens dengan cepat menarik perhatian para ahli dari berbagai kekuatan di ibu kota. Para ahli dari segala arah terbang ke udara dan mencegat mereka secara langsung. Siapa yang berani menyinggung dinasti bintang suciku? Siapa kamu? Beritahu saya nama anda. Mengaum. Yang menjawab mereka adalah suara gemuruh yang memekakkan telinga yang mengguncang langit. Raungan ini membawa kekuatan untuk menekan gunung dan sungai, dan mengguncang langit. Banyak ahli di kota kekaisaran tertangkap basah dan semuanya terlempar ke udara. Bahkan ada beberapa yang organ dalamnya terkoyak, dan mereka memuntahkan darah saat jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, di belakang elang raksasa, seekor binatang besar dengan aura mengerikan dan aura mengancam muncul. Ya Tuhan! Bukankah itu naga jahat si Yan yang legendaris? Siapa mereka? Melihat naga jahat si Yan yang mengaum, penduduk ibu kota menjadi semakin bingung. Banyak ahli terbang di udara dan berdiri di kedua sisi binatang raksasa itu. Di atas kepala binatang raksasa itu berdiri seorang pemuda tampan dan luar biasa. Aura dinginnya memancarkan aura yang kuat dan tajam. Itu, itu. Ketika mereka melihat sosok di belakang binatang naga jahat, raut wajah Li Huiye, Zoulu, dan yang lainnya berubah drastis. Semua orang dari rumah bela diri bintang surgawi menatap dengan mata terbuka lebar. Seolah-olah pikiran mereka disambar petir. Tuan Cheng, Tuan Cheng, ini Cuhan, ini Cuhan, seru Zoulu. Song Cheng Li dan Sadoles juga melebarkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Cuhan, pemuda yang mengubah nasib prefektur Tensei dua kali. Sosok yang tidak dapat disentuh oleh siapapun di dinasti bintang suci. Dia kembali. Langit gelap dan bumi kacau balau. Adegan ini seperti mimpi. Mengaum. Aura naga jahat si Yan menyapu para ahli di ibu kota. Mata Cuhan menyipit dan aura kuat menyebar. Cuhan ada di sini. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. 587. Cuhan ada di sini. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Aura megah menyebar ke seluruh langit ibu kota seperti tsunami. Orang-orang yang menghalangi jalannya terkejut sampai-sampai mereka melihat bintang dan telinga mereka berdenging. Cuhan. Mendengar dua kata ini, hati semua orang di kota bergetar hebat. Mungkin tidak ada seorang pun di dinasti bintang suci yang tidak mengetahui nama ini. Juara daftar bumi, juara daftar surga. Standar para jenius di dinasti bintang suci telah disegarkan. Adegan dua tahun lalu tanpa sadar muncul di benak semua orang. Pemuda yang marah dan berlumuran darah itu telah membuat sumpah sedih saat dia meninggalkan ibu kota ke Kaisaran. Aku, Cuhan, bersumpah jika aku tidak menghancurkan dinasti bintang suci, aku bukan manusia. Adegan itu terukir dalam di hati orang-orang di ibu kota seperti sebuah tanda yang tak terhapuskan. Sekarang, dia kembali. Dia benar-benar kembali. Dengan api balas dendam, dia berhasil mencapai ibu kota dalam kondisi yang begitu kuat. Elang raksasa yang memenuhi langit secepat kilat. Harimau dan serigala yang menyala-nyala tidak dapat dihentikan. Kemanapun naga tanah lapis baja pergi, tanahnya runtuh. Puluhan ribu orang mengungsi, seluruh kota berada dalam kekacauan. Mustahil untuk tidak mengganggu orang-orang dalam serangan berskala besar. Namun, Cuhan tidak merugikan warga biasa. Pasukan binatang iblis hanya membuka jalan di depan dan membersihkan rintangan. Tangisan elang dan auman harimau tak ada habisnya. Para penjaga ibu kota bahkan tidak bisa menghentikan serangan pasukan binatang iblis. Harimau yang menyala-nyala dan naga tanah lapis baja bagaikan banjir yang menerobos bendungan. Mereka langsung menyusuri jalan itu. Itu benar-benar dia. Ini benar-benar Cuhan. Li Huye, apakah kamu melihatnya? Cuhan kembali. Zoulu sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Li Huye berdiri tercengang di tempat. Sejak mereka memasuki prefektur Tensei bersama-sama, Li Huye selalu menganggap Cuhan sebagai idolanya. Setelah dua tahun, pihak lain melarikan diri dari dinasti bintang suci dan kembali ke ibu kota. Hati Li Huye dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Bukan, bukankah itu mentor Cilan, seorang siswa dari prefektur Tensei berseru. Song Chengli dan Sadoles terkejut. Mereka menoleh, dan benar saja, mereka melihat seorang wanita cantik berambut ungu berdiri di belakang Cuhan. Kemudian, kerumunan melihat Hong Lian, Long King Yang, Luo Mengshang, Ki Teng dari dinasti batu, dan Lu Qi dari dinasti angin berkabut. Bahkan mereka ada di sini. Dalam sekejap, sebagian langit ditempati oleh Chu Hen dan yang lainnya. Chu Hen mengabaikan pertahanan para penjaga di depannya. Dia mengangkat matanya yang dingin dan berteriak, ayo pergi. Gemuruh. Sekelompok binatang berlari dengan liar, menginjak-injak bangunan batu giyok. Aura perkasa langsung menuju ke jantung ibu kota kekaisaran, langsung menuju area pusat yang ramai. Arah itu adalah, Wei, keluarga Wei. Song Chengli mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Rumah keluarga Wei. Ada keributan apa di luar? Wei Gang, kepala keluarga-keluarga Wei, sedang memegang sebuah gulungan di kamarnya. Sebelum dia bisa tenang dan membacanya, keributan datang dari luar. Bang. Pintu dibanting hingga terbuka, dan sesosok tubuh yang panik jatuh ke tanah. M. Kepala keluarga, berita buruk. Pasukan binatang iblis muncul entah dari mana dan menyerbu menuju rumah kita. Apa? Wei Gang bangkit, mengerutkan kening, dan berteriak, bagaimana bisa ada pasukan binatang iblis di ibu kota kekaisaran? Aku tidak tahu. Gemuruh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dunia luar sudah bergetar. Binatang iblis meraung bersama, suara rumah runtuh, dan teriakan para pelayan terus berdatangan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wei Gang bergegas keluar pintu dan berteriak dengan marah, orang bodoh buta mana yang berani menyinggung keluarga Wei ku. Namun sedetik berikutnya, Wei Gang terkejut. Langit di luar gelap, dan angin menderu-deru. Langit di atas keluarga Wei sepertinya tertutup awan gelap. Elang raksasa melebarkan sayapnya dan berputar-putar di langit. Sosok dengan aura kuat berdiri dengan gagah di langit, menatap ke bawah dengan dingin seolah sedang melihat sekawanan domba yang menunggu untuk disembeli. Siapa? Siapa kamu? Bahkan Wei Gang pun ketakutan dengan situasi ini. Dia menenangkan dirinya dan melanjutkan, keluarga Wei kami adalah kerabat keluarga kekaisaran. Siapa kamu? Beraninya kamu menentang keluarga kekaisaran. Bagaimana kabarmu, kepala keluarga Wei? Suara acu-ta'acu terdengar dari atas. Kemudian, raksasa yang agung dan mendominasi muncul di antara langit dan bumi. Di atas kepala binatang buas itu berdiri sesosok tubuh muda kurus. Itu kamu. Murid Wei Gang menyusut drastis. Siapa orang ini? Dia percaya bahwa Wei Gang tidak akan pernah melupakannya sepanjang hidupnya, karena pihak lain adalah orang yang paling dia benci dan paling ingin dia bunuh secara pribadi. Jika dalam keadaan normal, Wei Gang pasti tidak akan ragu untuk bergegas dan serang Cu Hen dengan telapak tangan. Tapi sekarang, pemandangan di depannya membuat Wei Gang ketakutan. Aura orang manapun sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Cu Hen, khususnya, membuatnya merasakan jantung berdebar yang tak terlukiskan. Cu Hen dengan dingin menatap Wei Gang yang pucat pasi di bawah. Tak lama kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Selain para pelayan yang tidak ada hubungannya, anak-anak kecil, dan wanita yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, bantai yang lainnya. Suaranya dingin dan tegas. Bunuh semuanya, mandikan seluruh keluarga dengan darah. Ini adalah api balas dendam yang kuat yang dibawa oleh Cu Hen. Dipahami. Para ahli dari Dewan Jenderal, keluarga Su, kota Swatforge, dan Green Willow Manor menjawab serempak. Sosok-sosok ganas terbang turun dari langit, menyapu niat membunuh yang kental saat mereka menerkam kerumunan House Wei. Serangan dahsyatnya seperti tsunami, tak terbendung. Bayangan pedang, cahaya pedang, cahaya tombak, energi telapak tangan. Segala macam serangan esensi sejati yang mempesona menimbulkan gelombang yang dahsyat. Satu demi satu, para ahli keluarga Wei kehilangan nyawa mereka. Kecepatan mereka menuai hidup mereka sangat cepat. Darah menyembur kemana-mana, dan jeritan mengerikan terdengar. Harimau dan serigala ganas yang menyala-nyala menyerbu ke dalam rumah dan merobek leher musuh-musuh mereka. Satu demi satu, naga pelindung bumi menabrak dinding dan pintu, menginjak-injak orang hingga menjadi pasta daging. Ah, berhenti sekarang. Wei Gang sangat marah. Matanya merah saat dia menyerang Chu Hen seperti binatang buas. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Namun, saat Wei Gang melompat ke udara, naga jahat cakar batu di bawah Chu Hen segera membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Aum. Dampak gelombang suara yang tidak terlihat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Itu seperti lingkaran riak di permukaan air saat turun. Wei Gang sepertinya diserang oleh gelombang suara yang menakutkan. Tubuhnya bergetar hebat, organ-organnya terasa seperti akan pecah, dan darah mengalir keluar dari telinganya. Kemudian, dengan keras, dia terjatuh ke tanah. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya pecah, dan dalam sekejap mata, dia berlumuran darah. Anda. Wei Gang mengatupkan giginya dan menatap Chu Hen seperti roh jahat. Ah, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Kamu. Chu Hen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sebenarnya, orang yang tidak boleh kamu lepaskan adalah orang lain. Apa? Apa katamu? Apakah menurutmu Wei King Fan perlu mati di tanganku saat itu? Nada acuh-ta'acuhnya terdengar seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Ketika Wei King Fan meninggal, Wei Gang memimpin semua ahli klan untuk memburu Chu Hen, menyebabkan badai di kota. Tidak peduli bagaimana Chu Hen mencoba menjelaskan bahwa dia bukanlah pembunuhnya, tidak ada yang mau mendengarkannya. Tapi sekarang, saat ini, tampaknya tidak terlalu menjadi masalah apakah Chu Hen mengakui bahwa dia lah pembunuhnya atau tidak. Karena klan Wei pasti akan binasa. Anda, Wei Gang tercengang. Lalu, dia tiba-tiba tersadar, dan matanya membelalak karena marah. Ya, dia membunuh anakku. Namun, sudah terlambat bagi Wei Gang untuk sadar. Mengaum. Pada saat berikutnya, dua serigala harimau flaming menerkamnya. Giginya yang tajam seperti gergaji dengan mudah merobek dagingnya dan menghancurkan organ dalam serta tulangnya. Darah mengalir terus-menerus dari mulut Wei Gang. Kepalanya dimiringkan ke samping, dan kehidupan di matanya dengan cepat memudar. Sesaat sebelum kematiannya, sudut bibir Wei Gang melengkung menjadi senyuman sinis. He he, kamu menggunakan kematian anakku untuk menghadapinya. Sebentar lagi, kalian semua juga akan tamat. Melihat tubuh Wei Gang terkoyak oleh Flaming Tiger Wolves, mata Chu Hen berkilat dengan emosi yang samar. Sejujurnya, Wei King Fan selalu menjadi orang yang paling dia benci. Kembali ke Flaming Rain City, karena Ye Yu, Wei King Fan telah membuatnya menderita pukulan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Kemudian, ketika dia datang ke ibu kota, Wei King Fan telah menyebabkan dia ditolak oleh hampir semua sekolah bela diri tingkat tinggi karena Wei King Fan. Setelah itu, dia mencoba membunuhnya lebih dari sekali. Dari Wei King Fan hingga Wei Gang. Hari ini, semua dendam antara Chu Hen dan klan Wei telah diselesaikan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, seluruh rumah klan Wei telah berubah menjadi sungai darah. Langit yang suram sepertinya tertutup awan petir, dan aura pembunuh yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah. Selain para pelayan yang tidak relevan dan perempuan serta anak-anak yang tidak berdaya, semua orang telah dibantai. Ini adalah pembantaian paling langsung dalam sejarah ibu kota. Saat jeritan sedih terakhir terdengar, bau darah yang kental tercium tertiup angin. Chu Hen memandangi ibu kota yang kacau dan berkata dengan dingin, ke rumah pangeran selatan. Mengaum. Pekikan. Mereka datang dengan ganas dan pergi dengan lugas. Pasukan binatang iblis yang agung langsung meratakan rumah besar klan Wei sebelum menuju ke rumah pangeran selatan. Setelah itu, banyak orang dari seluruh ibu kota yang telah mendengar berita tersebut tiba di rumah klan Wei. Ketika mereka melihat pemandangan tragis di depan mereka, mereka semua begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka sama ketakutannya seperti jangkrik di musim dingin. Bagian dalam dinding yang rusak diwarnai seluruhnya dengan warna merah darah. Surga. Bukankah ini Chu Hen terlalu kejam? Apakah Istana Pangeran Selatan juga akan menderita? Kebencian Chu Hen terhadap Huang Fuli yang tidak kalah dengan kebencian Wei Qingfan. Cepat dan beritahu leluhur kekaisaran. Kita tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Kejam. Terlalu kejam. Inilah yang dipikirkan semua orang setelah menyaksikan perubahan di rumah klan Wei. Hanya dalam waktu dua tahun, siapa sangka pemuda yang dikejar kemana-mana dan hampir kehilangan nyawanya akan kembali membalas dendam sedemikian rupa. Awan hitam menyelimuti ibu kota, dan aura pembunuh meningkat. Teror dan pertumpahan darah berkobar di udara. Di bulan baru, saya mencari pertarungan di daftar bunga. Untuk setiap 15 bunga yang ditambahkan bulan ini, akan ada satu bab yang ditambahkan. Ini bukan lelucon April Mop, tapi deklarasi perang untuk bulan baru. 588 Hanya dalam waktu singkat, seluruh rumah besar klan Wei hancur. Angin memecah ombak, dan elang membubung tinggi di angkasa. Pasukan perkasa yang dipimpin oleh Chu Hen bergegas menuju rumah Pangeran Nanping. Pada saat ini, rumah Pangeran Nanping baru saja menerima kabar bahwa kota kekaisaran telah diserang. Tapi siapa itu? Mengapa mereka menyerang kota kekaisaran? Berita itu belum tersampaikan. Laporan Pada saat ini, seorang penjaga istana buru-buru bergegas melewati gerbang. Pangeran Selatan, Huang Fu Pingyun, dan banyak orang tingkat tinggi keluar dari Aula Dalam. Salah satu penatua yang dikuduskan di rumah itu berteriak, untuk apakah kamu panik? Apakah kamu melihat hantu? Namun, teriakan pihak lain tidak menenangkan penjaga tersebut. Sebaliknya, ia menjadi lebih cemas. Yang mulia, yang mulia, klan Wei, klan Wei. Klan Wei. Semua orang mengerutkan kening. Huang Fu Pingyun bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi dengan klan Wei. Klan Wei dibantai. Patriark Wei gang tewas di tempat. Apa? Mendengar ini, semua orang di mansion sepertinya tersambar petir. Wajah mereka berubah drastis. Siapa yang melakukannya? Huang Fu Pingyun bertanya dengan tegas. Ini aku. Suara gemuruh yang memekakan telinga bergema di langit di atas istana Pangeran Selatan. Dalam sekejap, tekanan pegunungan yang agung mengalir, menekan semua orang di istana Pangeran Selatan hingga mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan benar. Seiring dengan bayangan besar yang menutupi langit, aura pembunuh naga jahat Siyan sangat mengerikan. Satu demi satu, elang raksasa itu menyebar dan mengepung rumah sang Pangeran. Suosh, suosh, suosh. Banyak sosok dengan aura kuat yang seperti ilusi. Niat membunuh mereka menutupi langit dan bumi. Itu kamu. Melihat sosok muda ramping di belakang naga jahat Siyan, mata Huang Fu Pingyun membelalak. Wajahnya berubah secara dramatis saat dia menatap ke sisi lain dengan tidak percaya. Itu, itu kamu. Chuhen memandang ke sisi lain dengan merendahkan, matanya sedingin es. Yang mulia, Anda masih mengingat saya. Saya sungguh tersanjung. Nada suaranya yang sembrono membawa sedikit rasa jijik. Sebenarnya, bagaimana kebencian Huang Fu Pingyun terhadap Chuhen bisa lebih rendah dari kebencian Wei Gang. Saat itu, dalam pertempuran peringkat surga enam kerajaan, Huang Fu Liang telah menekan Ye Bu Gui dari dinasti Tian Luo. Dia telah menekan semua orang. Dia mengira dia akan menjadi juara, tapi siapa sangka Chuhen akan merebutnya. Terlebih lagi, di depan ribuan orang, Chuhen dengan paksa merobek salah satu lengan Huang Fu Liang, membuatnya menjadi cacat. Pada saat itu, Huang Fu Pingyun yang marah mengabaikan statusnya dan aturan arena dan menamparkan Chuhen di depan umum. Justru karena inilah permusuhan antara Istana Pangeran Selatan dan Chuhen semakin dalam, dan telah mencapai keadaan yang tidak dapat didamaikan. Setelah itu, Huang Fu Liang diam-diam membunuh Wei Qing Fan Dan, dengan bantuan Istana Pangeran dan Permaisuri Ilahi, mengjebak Chuhen. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Chuhen diburu di seluruh kota adalah karena kediaman Pangeran Selatan. Kematian Longzhan terkait erat dengan kediaman Pangeran Selatan. Sama seperti klan Wei, bunuh mereka semua. Tanpa ragu sedikitpun atau satu katapun yang berlebihan, Chuhen memberi perintah. Ya, membunuh. Teriakan pertempuran melambung ke langit ketika para ahli dari wilayah angin tersembunyi mengeluarkan senjata mereka dan menyerang kediaman Pangeran. Lindungi yang mulia. Bunuh mereka. Bala bantuan dari kota Kekaisaran akan segera tiba. Ini adalah kota Kekaisaran, tidak perlu takut pada mereka. Cukup banyak ahli yang berkumpul di Istana Pangeran. Dibandingkan dengan klan Wei, yang lengah, Huang Fu Pingyun kurang lebih waspada. Namun saat ini, tembok gedung-gedung tinggi yang mengelilingi Istana Pangeran runtuh. Puing-puing beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Mengaum. Macan api ganas, serigala, dan naga pelindung bumi menyerbu masuk seperti banjir yang tak terhentikan. Bang-bang. Naga lapis baja bumi yang sangat besar memiliki kekuatan yang menakjubkan. Saat mereka menyerang seperti bola meriam, banyak ahli dari Istana Pangeran yang terlempar. Cukup banyak orang yang dadanya tertusuk duri pada cangkang kerasnya, mengubahnya menjadi saringan. Serangan ganas itu melancarkan pengepungan yang heboh. Kesombongan rakyat kediaman Pangeran seketika hancur lebur. Meskipun Green Willow Manor, Heavenly Beast Sake, dan Sword Forge City bukanlah kekuatan yang sangat kuat, mereka dapat dengan mudah membantai orang-orang ini dari kediaman Pangeran Selatan. Membunuh. Banyak ahli bergerak dengan anggun, meletus dengan True Essence yang melonjak. Huff, terlalu lemah untuk melawan angin. Manor Green Willow Manor Lord Hai Buang menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan yang kuat jatuh seperti gunung, menyebabkan organ-organ internal dari penatua yang disucikan dari kediaman Pangeran Tumpah. Macan tutul petir hitam di samping Master Sekte Binatang Surgawi Donggu Ohong bergerak seperti seberkas cahaya dan pergi seperti kilat. Bagaikan sebuah bayangan, bayangan itu berubah menjadi sambaran petir gemerlap yang bersiul, menembus dada para ahli istana Pangeran satu demi satu. Cahaya pedang ilusi, niat membunuh yang kuat. Adegan yang sebelumnya muncul di kediaman Klan Wei sekali lagi terjadi di kediaman Pangeran Selatan. Debu beterbangan di langit yang gelap, dan bahkan matahari diam-diam bersembunyi di balik awan gelap. Yan Han Liu, Fu Qin, Xi Lan, Qi Teng, Luo Mengshang, Qi Wanli, dan yang lainnya semuanya terjun ke dalam pertempuran sengit. Seluruh adegan telah benar-benar jatuh ke dalam pembantaian sepihak. Segala jenis ratapan menyedihkan yang terkait dengan auman binatang iblis. Detaran keterampilan bela diri tirani diiringi suara senjata tajam yang membelah daging. Anggota badan yang patah terbang sembarangan di udara. Darah segar menari-nari di udara, dan itu sangat menarik perhatian. Untayan darah menari-nari seperti air mancur, dan ratapan sedih terdengar seperti lolongan serigala dan tangisan hantu di malam hari. Pembantaian berdarah terus bermunculan. Chu Han berdiri di atas binatang naga jahat berbatu dan menatap kediaman Pangeran Selatan yang perlahan-lahan diwarnai merah tua. Tidak ada sedikitpun rasa simpati di wajahnya. Belum lama ini, dia terpaksa menjadi miskin karena orang-orang ini. Dia telah kehilangan tempat tinggal, dan dia kehilangan paman zan yang seperti ayahnya. Sekarang, dia hanya mengembalikan utangnya dua kali lipat kepada mereka. Jika ada permusuhan, dia akan membalas dendam, dan jika ada kebencian, dia akan membalas dendam. Jika Anda tidak mengecewakan saya, saya akan membalasnya. Jika kamu menyakitiku, aku akan membunuhmu. Satu demi satu, penduduk kediaman Pangeran Selatan tewas di tempat. Pada saat ini, bayangan yang memancarkan kebencian tak berujung tiba-tiba menyapu langit, menimbulkan kemarahan yang besar, dan langsung menerkam Chu Han. Betac, aku akan merobek tubuhmu menjadi sepuluh ribu keping. Suara itu terdengar marah dan familiar. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Chu Han. Saat berikutnya, binatang naga jahat berbatu di bawahnya mengeluarkan raungan pelan, mengangkat cakarnya yang besar, dan secara akurat menamparkan bayangan di belakangnya. Bang! Lingkaran cahaya kemasan samar beriak di udara, dan bayangannya terlempar seperti bola meriam, seolah-olah baru saja dihantam gunung. Segera, dengan suara, bang, benda itu menghantam sebuah pavilion dengan keras, dan seluruh bangunan runtuh dengan suara keras. Di reruntuhan, seorang pria yang tertutup debu tampak marah, dan pada saat yang sama, dia menatap Chu Han di langit dengan ekspresi tidak percaya. Orang ini mengenakan jubah brokat yang cantik dan memiliki temperamen yang mulia, tetapi dia hanya memiliki satu tangan. Selongsong lainnya kosong dan rata, terseret ke tanah. Melihat orang ini, Chu Han tersenyum. Senyumannya sangat mengejek. Huang Futian, lama tidak bertemu. Kamu menjadi semakin tidak berguna. Chu Han tidak menyembunyikan rasa jijik dalam kata-katanya. Orang ini bukanlah orang asing, dia adalah jenius nomor satu dari dinasti bintang suci, Huang Fu Liang. Waktu telah berlalu, dan hanya dalam dua tahun, Huang Fu Liang bahkan tidak bisa mendekati Chu Han. Pria yang awalnya dia hina telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Huang Fu Liang gemetar, dan dia mengertakan gigi. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku, Huang Fu Liang, pasti akan membunuhmu. Dia merangkak naik dari tanah dengan panik, seperti binatang buas yang marah. Chu Han perlahan mengangkat tangan kirinya, dan seuntai cahaya bintang yang menyilaukan berkumpul di ujung jarinya. Dengeng dengungan. Cahaya bintang yang menyilaukan sangat mempesona. Chu Han menunjuk Huang Fu Liang dengan jari telunjuknya, dan bibirnya bergerak saat dia mengucapkan beberapa kata. Dendam di antara kita berakhir sekarang. Reinkarnasi. Menjelmah. Murid Huang Fu Liang menyusut. Swosh. Ruangan itu bergetar hebat, dan seberkas cahaya perak melesat seperti aurora, menciptakan gelombang riak udara. Ia jatuh ke bawah dan menghantam Huang Fu Liang. Boom! Kekuatan destruktif yang mengamuk itu runtuh. Dalam sekejap, bumi berguncang, permukaannya retak, batu batanya runtuh sedikit demi sedikit, dan tanah meledak di seluruh langit. Akibat ledakan dahsyat menyapu ke segala arah, lapisan tanah tebal tertiup angin, dan sebagian besar runtuhan batu hancur menjadi bubuk. Huang Fu Liang bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping oleh dampak energi yang mengerikan. Tidak! Pangeran selatan Huang Fu Pingyun sangat marah, dan kebenciannya mencapai puncaknya. Meski begitu, pihak lain marah, tapi dia tidak cukup kuat. Beberapa naga pelindung bumi berubah menjadi paku, dan mereka terbang menuju Huang Fu Pingyun dari arah yang berbeda. Yuan sejati pelindung yang terakhir itu langsung hancur, dan paku-paku di naga pelindung bumi menembus dagingnya. Ah! Huang Fu Pingyun menjerit dan meronta, tetapi semakin dia meronta, semakin dalam duri itu menembus dagingnya. Kemudian, seekor elang raksasa menukik ke bawah dengan kecepatan kilat, dan ia mengulurkan cakarnya yang tajam untuk meraih kepala pihak lain. Retakan! Cakar tajamnya menghancurkan tengkorak pangeran selatan, dan dia kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Dia dimutilasi dengan parah, dan dia meninggal di tempat surga yang mulia. Dengan kematian pangeran selatan, orang-orang di mansion, yang sudah berada di ambang kehancuran, kehilangan keinginan untuk melawan. Cahaya pedang tajam dan bayangan pedang dengan cepat menuai nyawa mereka, dan darah merah berkumpul menjadi aliran kecil di tanah. Di rumah pangeran selatan, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Di kejauhan, para ahli kekuatan lain di kota Kekaisaran benar-benar ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Semula banyak kekuatan yang ingin datang dan membantu, namun ketika melihat situasinya, mereka tidak berani bergerak, dan hanya bisa melihat dari jauh. Kejam! Itu terlalu kejam! Mereka takut ketika berita itu sampai ke keluarga Kekaisaran, keluarga Wei dan Istana Pangeran Selatan akan dibantai sebelum mereka dapat mengirimkan bantuan. Apakah orang itu benar-benar cuhen? Dia jauh lebih kejam dari sebelumnya. Huang Ful yang membunuhnya, dan sekarang dia membunuh seluruh keluarganya. Saya telah hidup begitu lama, tapi ini pertama kalinya saya melihat cara yang begitu kejam. Kota Kekaisaran akan berubah lagi. Kota Kekaisaran akan berubah lagi. Dinasti Bintang Suci akan menghadapi bencana yang mengejutkan. 589 Pada awalnya, aku hanya menyakitimu, dan sekarang aku membunuh seluruh keluargamu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Klan Wei dan kediaman Pangeran Selatan bermandikan darah. Kecuali beberapa pelayan yang tidak relevan dan menyedihkan, sisanya dibantai oleh cuhen dan anak buahnya. Seluruh kota Kekaisaran berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang melarikan diri, dan asap ada di mana-mana. Mengaum! Melihat kediaman Pangeran Selatan yang diwarnai merah darah, cuhen bahkan tidak berkedip. Sejak dia datang ke dinasti Bintang Suci, dia sudah lama bersiap untuk ini. Membunuh satu orang adalah sebuah kejahatan, tetapi membunuh 10 ribu orang adalah sebuah pahlawan. Apalagi orang yang dia bunuh adalah musuhnya. Ini bukanlah kejahatan, tapi balas dendam. Pekikan! Pada saat inilah langit di arah kota kerajaan juga menjadi gelap. Dunia berputar, angin bertiup, dan awan melonjak. Demikian pula, binatang iblis terbang yang tiada taranya bersiul di udara ke arah mereka. Di punggung binatang iblis elang itu, ada banyak penjaga yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak tajam. Penjaga kota kekaisaran ada di sini, teriak Kiteng. Mata Hebuang, Pei Xiao, Dongguo Hong, dan yang lainnya menjadi dingin. Dengan cara ini, tidak ada jalan keluar. Selanjutnya, ini akan menjadi pertarungan nyata antara hidup dan mati. Huh, sekarang sudah terlambat. Huh mengangkat alisnya dan berteriak, bunuh mereka, dan serang langsung sarang kota kekaisaran. Mengaum. Naga jahat si Yan mengeluarkan raungan yang mendominasi. Kemudian, dengan suara, suosh, ia berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Aura menakutkan tercurah. Binatang terbang penjaga kota kekaisaran di depan semuanya gemetar ketakutan di mata mereka. Biarkan pesta berdarah dimulai. Tubuh Huh bergerak dan meninggalkan kepala naga jahat si Yan. Begitu Huh pergi, naga jahat si Yan seperti binatang buas dari neraka yang telah melepaskan diri dari belenggunya. Seperti meteorit, ia jatuh ke dalam binatang terbang kota kekaisaran. Bang. Seperti batu besar yang terlempar ke danau yang tenang, dampak dahsyatnya langsung menghancurkan selusin binatang terbang ganas. Para penjaga lapis baja emas yang menunggangi mereka juga terluka atau terbunuh, dan tangisan menyedihkan terdengar. Mengaum. Tanpa harus mengkhawatirkan Huh, naga jahat si Yan benar-benar tidak terkendali. Dengan lambayan cakarnya yang tajam, binatang terbang itu terbelah menjadi dua bagian. Dia memuntahkan api yang berkobar, dan bola api jatuh dari langit seperti bintang jatuh, membuat langit menjadi merah. Ah. Cepat dan berpencar. Jangan melawan binatang ini secara langsung. Para penjaga kekaisaran panik dan buru-buru melakukan tindakan balasan. Omong-omong, mereka benar-benar tidak beruntung. Begitu mereka menerima kabar musuh menyerang kota, mereka langsung datang memberikan dukungan. Namun siapa sangka begitu mereka tiba, klan Wei dan Istana Pangeran Selatan sudah dibantai. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, makhluk besar ini menyerang seolah-olah dia menaruh dendam padanya. Faktanya, Naga Jahat Siyan telah dipenjara oleh Sekte Binatang Surgawi selama tujuh tahun. Dia telah menekan amarah dan kebencian. Dia awalnya ingin meratakan Sekte Binatang Surgawi setelah keluar, tetapi Donggu Ohong malah bersekutu dengan Cu Hen. Dalam hal ini, Naga Jahat Siyan hanya bisa melampiaskan kemarahannya selama tujuh tahun pada para penjaga kerajaan ini. Naga Jahat Siyan, yang memiliki kekuatan Raja Binatang Tingkat Tujuh, dengan cepat menyerang binatang terbang dari Dinasti Bintang Suci. Segera setelah itu, banyak ahli dari Sekte Binatang Surgawi, Green Willow Manor, dan Kota Kerajinan Pedang juga bergegas mendekat. Bayangan pedang menyapu langit, dan beberapa kepala terlempar. Dengan kilatan cahaya pedang, dua sosok terpotong menjadi dua. Di langit dan di tanah, pertempuran berlangsung sengit. Berbagai keterampilan mempesona dengan warna berbeda terjalin dan bertabrakan, meledak lingkaran demi lingkaran gelombang kejut yang kuat. Energi Reiki berubah menjadi rune cerah yang berkibar seperti kupu-kupu spiritual, mekar dengan indah sambil secara diam-diam memanen nyawa musuh. Bang! Ledakan! Satu demi satu, mayat binatang terbang besar berjatuhan dari langit, menabrak gedung-gedung tinggi. Darah turun deras, dan momentumnya luar biasa. Hanya dalam beberapa kedipan mata, orang-orang Cuhen telah memperoleh keuntungan absolut. Mereka melakukan pembantaian di sepanjang jalan, bergegas menuju ke arah Kota Kekaisaran di pusat Ibu Kota Kekaisaran. Para penjaga Kekaisaran bertempur dan mundur pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur. Mereka sepenuhnya ditindas. Seluruh kota berada dalam kekacauan. Dari Klan Wei ke Istana Pangeran Selatan, dan kemudian ke Kota Kekaisaran, darah mengalir tanpa henti, dan kematian tidak berhenti. Seluruh Kota Kekaisaran sudah lama dilanda kepanikan besar. Di dalam penjara yang gelap dan lembab. Satu-satunya cahaya yang bisa dilihat hanyalah seberkas cahaya yang bersinar dari ventilasi tinggi. Penjara koko itu dipenuhi dengan bau berjamur yang sangat tidak sedap. Selain beberapa rumput liar di tanah, tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Aneh, kenapa di luar hari ini berisik sekali. Suara kasar bergema di penjara yang luas. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal dan mulut persegi. Alis pria itu memancarkan aura kepahlawanan yang luar biasa, namun dia mengenakan pakaian penjara, tangan dan kakinya dikunci dengan rantai besi yang berat. Jenderal Laut Barat, mengapa begitu khawatir? Anda dan saya terjebak di penjara. Sekalipun langit di luar terbalik, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sebuah suara yang dalam datang dari penjara lain. Di sudut yang gelap, seorang lelaki tua kurus berjongkok. Rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh janggut. Pakaian penjara di tubuhnya semakin compang kemping. Jelas sekali dia sudah lama berada di sini. Mendesah, pria parubaya dengan aura heroik menghela nafas dan berkata, Kepala Sekolah Ji yang benar. Sekarang kami berdua telah menjadi tahanan, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jenderal, apakah kamu menyesalinya? Orang tua itu bertanya dengan santai. Menyesal apa? Tentu saja aku menyesal membiarkan Chuhen pergi hari itu, dan menderita bencana hari ini. Sejujurnya, bohong jika mengatakan bahwa saya tidak menyesalinya. Tapi, jika saya harus memilih lagi, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Jawab Yusihai. Oh, Kepala Sekolah Jiang sedikit terkejut, dan menjawab dengan sedikit ejekan. Memakan gaji Kaisar, setia kepada Kaisar. Jenderal, Anda adalah jenderal heroik dinasti ini, tetapi Anda benar-benar melawan Kaisar hanya karena pemberontak. Kepala Sekolah Jiang, mengapa kamu harus mengolok-olok saya? Bukankah kamu juga berakhir di penjara karena dia? Haha, orang tua ini hanya ingin mendengar alasanmu. Yusihai mengangguk sedikit dan berkata, ada hal-hal yang dapat dilakukan seseorang, dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan seseorang. Mengetahui bahwa Kaisar salah, tetapi tetap melakukannya, ini adalah kesetiaan yang bodoh. Longzan itu adalah keturunan pria yang setia dan baik, lalu bagaimana mungkin anak angkat yang ia ambil bisa menjadi pengkhianat. Sebenarnya, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kejahatan Cu Hen tidak berdasar. Tapi, Cu Hen masih menyinggung atasannya, dan memotong bahu permaisuri ilahi. Bukankah itu kejahatan? Huff, Yusihai mencibir. Satu-satunya orang yang saya setiai adalah ahli waris Kaisar sebelumnya, dan sejak wanita tua itu berkuasa, Yang Mulia Kaisar menjalani kehidupan yang sangat sulit. Sejujurnya, ada kalanya saya ingin membunuh itu. Wanita tua, Cu Hen memotong salah satu lengannya dianggap telah membantu saya dan Yang Mulia Kaisar melampiaskan amarah kami. Hahaha, kepala sekolah Jiang menahan perutnya dan tertawa keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa General akan menjadi orang yang begitu saleh dan setia. Orang tua ini sangat mengagumi Anda. Malu, malu. Yusihai menghela nafas lagi dan berkata, Saya, Yusihai, telah menjalani hidup saya dengan hati nurani yang bersih, dengan hati nurani yang bersih, dengan hati nurani yang bersih. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menghabiskan sisa hidup saya di penjara ini. Tidak melihat terang hari. Kepala sekolah Jiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ventilasi udara yang tingginya 5 sampai 6 meter. Itu adalah satu-satunya sumber cahaya di seluruh penjara kematian. Dalam dua tahun ini, dia hampir melupakan dunia luar. Ledakan. Saat ini, seluruh penjara mulai bergetar hebat. Seolah-olah ia menahan benturan besar dari benda berat. Di saat yang sama, kebisingan dan keributan di luar menjadi semakin kacau, disertai dengan teriakan pembunuhan dan jeritan yang menyakitkan. Yusihai dan kepala sekolah Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Kita harus tahu bahwa ini adalah penjara kematian, salah satu tempat yang dijaga paling ketat di dinasti bintang suci. Biasanya, tempat ini sepi seperti istana bawah tanah, dan tidak mungkin terjadi keributan seperti itu. Apa yang terjadi hari ini? Apakah langit di luar benar-benar terbalik? 9. Jiwa Naga Segel Ledakan Detik berikutnya, gelombang kejut yang mengerikan meletus dari luar. Tanah berguncang, dan tembok runtuh. Debu beterbangan kemana-mana, dan energi etiril beterbangan kemana-mana. Lebih dari selusin penjaga penjara terbang bersama dengan pintu besi berat. Gelombang udara yang kuat menyerbu ke dalam penjara, menghilangkan bau berjamur yang menjijikan. Baik kepala sekolah Jiang dan Yusihai terkejut, dan mereka berdiri tanpa sadar. Siapa itu? Kemudian, lebih dari selusin sosok dengan aura dingin menyerbu masuk. Pemimpinnya tinggi dan tampan, dan dia memancarkan aura yang mantap. Anda, kepala sekolah Jiang mengerutkan kening saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Junior Long King Yang menyapa kepala sekolah Jiang. Long King Yang. Kepala sekolah Jiang dan Yusihai bahkan lebih terkejut lagi. Mereka secara alami tahu siapa Long King Yang, tetapi mereka terkejut bahwa dia ada di sini. Buka pintunya dan undang kepala sekolah Jiang dan Jenderal Sihai keluar, kata Long King Yang kepada orang di belakangnya. Ya, orang tersebut dengan cepat menemukan kunci penjara dari salah satu penjaga penjara, membuka pintu besi, dan membuka borgol dan belenggu pada keduanya. Setelah belenggu yang berat dilepas, keduanya merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Kemudian, kepala sekolah Jiang buru-buru bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu kota terlalu berbahaya bagi Long King Yang dan yang lainnya. Jika mereka datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyelamatkannya, kepala sekolah Jiang akan merasa sangat buruk. Pergi sekarang, ini bukan tempat yang seharusnya. Long King Yang tersenyum, suaranya nyaring dan jelas. Jangan khawatir, kepala sekolah Jiang. Ibu kota telah ditembus, dan pasukan utama sudah berada di gerbang istana. Apa? Ibu kotanya telah dilanggar. Kepala sekolah Jiang terkejut, dan mata Yu Si Hai terbuka lebar karena tidak percaya. Dia baru dipenjara kurang dari dua hari. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Yu Si Hai bertanya. Mata Long King Yang menyipit saat rasa bangga yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Melihat ekspresinya, kepala sekolah Jiang mengepalkan tangannya. Mungkinkah? 590. Ibu kotanya, rumah jenderal. Karena pemenjaraan Yu Si Hai, seluruh rumah menjadi suram dan sunyi. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar, cuacanya sangat dingin dan suram. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di ruangan yang elegan dan terpencil, wajah cantik Yu Chenyu tampak pucat dan kuyuh. Dua garis air mata kering masih terlihat di pipi halusnya. Karena ayahnya, Yu Si Hai, di penjara, Yu Chenyu mendapat tekanan besar baik secara fisik maupun mental. Dia mencoba segala yang dia bisa untuk mencari bantuan. Namun, para pejabat sipil dan militer yang bersaudara dengan Yu Si Hai semuanya menutup mata terhadapnya. Satu-satunya yang membantunya adalah sang putri, Huang Fu Qing. Namun, hanya karena Huang Fu Qing mengucapkan beberapa patah kata untuk Yu Si Hai, dia dicopot dari posisinya sebagai pangeran bupati. Segalanya tampak lemah dan tidak berdaya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ayah menderita demi aku. Mata Yu Chenyu bersinar dengan sedikit tekat. Dialah yang bersikeras membiarkan Chu Hen pergi. Dialah yang menaruh pedang di lehernya untuk mengancam Yu Si Hai. Yu Chenyu segera mengambil keputusan. Dia akan menukar nyawanya dengan nyawa Yu Si Hai. Yu Chenyu bergegas keluar dari gerbang rumah jenderal. Ketika dia melangkah ke jalan, dia menemukan bahwa seluruh ibu kota berada dalam kepanikan yang luar biasa. Orang-orang berlarian dan melarikan diri. Api berkobar di kejauhan. Binatang iblis saling bertarung di langit. Darah menghujani, dan raungan mengguncang langit. Aura pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi langit dan menutupi bumi. Cahaya hitam yang megah menutupi langit dan menutupi matahari, seperti badai dahsyat yang menyelimuti area tengah ibu kota kekaisaran. Pak Aman, apa yang terjadi? Yu Chenyu secara acak menarik seorang lelaki tua berusia lima puluhan dan bertanya. Lelaki tua itu masih dalam keadaan terkejut dan menjawab dengan ketakutan, langit telah terbalik, langit kota kekaisaran akan terbalik. Keluarga Wei telah terbunuh, keluarga Nan juga telah terbunuh. Terbunuh, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Apa? Wajah cantik Yu Chenyu memucat. Siapa yang melakukannya? Chu Hen? Chu Hen kembali. Chu Hen. Mendengar dua kata tersebut, sanubari Yu Chenyu yang sudah lama tidak bergejolak, seolah dipetik dengan lembut oleh tangan tak kasat mata. Riak tanpa sadar muncul di matanya yang lembut. Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Yu Chenyu mengangkat alisnya dan buru-buru berlari menuju ke arah kota kekaisaran tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pavilion dan teras tepi sungai, pemandangannya tenang dan indah. Di bagian dalam istana, sebuah pintu yang sedikit tertutup didobrak hingga terbuka. Kerajaan, saudari kerajaan, saudari kerajaan. Huang Fu King, yang sedang membaca sebuah gulungan, dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Dia mengerutkan kening dan dengan marah menatap Huang Fu Hao, yang berkeringat deras. Bagaimanapun, kamu adalah penguasa suatu negara. Tidak bisakah kamu bersikap baik? Kakak Kaisar, Chu Hen kembali. Ya. Gulungan di tangan Huang Fu King jatuh ke tanah. Dia hanya bisa gemetaran. Dia menatap pria itu dengan tidak percaya. Apa? Apa katamu? Chu Hen kembali. Klan Wei dan klan Nan telah dimusnahkan. Sekarang mereka menyerang gerbang istana Kekaisaran. Huang Fu Hao adalah penguasa dinasti Bintang Suci. Tapi saat ini, dia tidak merasa gugup sama sekali. Huang Fu Hao tampaknya tidak khawatir istana Kekaisaran akan jatuh dan dia akan menjadi penguasa negara yang sudah mati. Tentu saja, daripada mengatakan bahwa dia tidak khawatir, lebih tepat mengatakan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, dia segera datang untuk mencari Huang Fu King. Ketika Huang Fu King mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang dia khawatirkan akhir-akhir ini akhirnya menjadi kenyataan. Sebelum Huang Fu Hao bisa mengatakan apapun, dia sudah berdiri dan buru-buru meninggalkan ruangan. Dia langsung melangkah ke udara dan terbang menuju gerbang selatan Istana Kekaisaran. Segera, Huang Fu King tiba di gerbang selatan Istana Kekaisaran. Di depannya ada pertempuran kacau yang sangat sengit. Di luar menara gerbang, mayat ada di mana-mana, dan darah berjatuhan. Penjaga kota Kekaisaran yang mengenakan baju besi emas terlibat dalam konfrontasi sengit dengan para ahli asing. Di bawah langit gelap, ada momentum pembunuhan yang tak ada habisnya. Elang raksasa menyeret aliran udara yang kuat di langit, dan cakarnya yang tajam robek tubuh para penjaga Kekaisaran satu per satu. Harimau dan Serigala yang menyala-nyala melompat-lompat, memuntahkan api dari mulut mereka. Lautan api meningkat. Serangan dan pertahanan Earth Armor Dragon sangat kuat. Pedang dan pedang biasa bahkan tidak bisa menembus armor pertahanannya. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Hal yang paling mengejutkan adalah Beast King level 7 dengan garis keturunan Beast King, si Yan Evil Dragon. Kemana pun ia pergi, bangunan-bangunan runtuh, dan bangunan-bangunan rata dengan tanah. Ditambah dengan pertahanan tebal dari armor batunya, pengawal istana tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Membunuh. Banyak ahli dari wilayah angin tersembunyi berkumpul dan mengambil nyawa musuh-musuh mereka. Sungai aliran bumi. Kiteng meraung keras, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kemudian, gelombang tanah longsor mengalir deras seperti lautan yang mengamuk, seketika mengubur puluhan penjaga di depannya. Desis-desis. Luo Mengsiang memegang pedang di tangannya. Sepasang sayap putih bersih muncul di punggungnya. Dia melewati kerumunan musuh seperti hantu. Bayangan pedang yang mempesona itu cepat dan anggun, membunuh puluhan orang dengan satu serangan. Ilmu pedang Fukin juga luar biasa. Itu terus-menerus menciptakan bayangan ilusi, menyelaukan musuh dan membuat mereka tidak dapat menyerang. Saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Garis merah tipis dengan cepat keluar dari tenggorokan mereka. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di wilayah angin tersembunyi yang berani ceroboh. Para ahli dari kota Swatforge, sekte binatang surgawi, desa wilau hijau, dan keluarga Su tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Mata mereka merah, dan mereka membiarkan darah hangat musuh menyembur ke wajah mereka, merasakan nikmatnya pembantaian paling primitif. Membunuh. Long King Yang dan penjaga keluarga panjang sedang, mengunjungi kembali tempat itu. Disinilah Long Zan meninggal di depan mereka. Didorong oleh kebencian, niat membunuh Long King Yang melonjak. Metodenya kejam dan kejam. Penjaga kota kekaisaran terpaksa mundur, menggunakan mayat mereka untuk membuat jalan merah bagi penduduk wilayah angin tersembunyi. Chu Han berdiri di puncak sebuah bangunan batu giok yang tingginya hampir seratus meter. Dia tampak seperti seorang raja, diam-diam melihat ke bawah kemedan perang berdarah yang sebanding dengan neraka Asura. Di dalam istana, Huang Fu King melihat sosok kurus dan langsing dari jauh. Matanya sedikit bergetar, dan ada perasaan tidak berdaya dan rumit yang tak terlukiskan. Setelah tidak bertemu dengannya selama dua tahun, temperamen Chu Han telah mengalami perubahan besar. Meskipun dia biasanya orang yang tenang, Huang Fu King bisa melihat sedikit kehangatan di matanya. Tapi sekarang, tidak ada sedikitpun kehangatan di tubuh Chu Han. Yang ada hanyalah hawa dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar. Bagaimana mereka harus menghadapinya? Huang Fu King bingung. Fiu, langitnya benar-benar terbalik. Kepala sekolah Jiang, yang berada seratus meter dari medan perang, menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang dalam. Yu Si Hai mengerutkan kening dan melihat pemandangan kacau di depannya dengan ekspresi serius. Pemandangan ini bahkan lebih buruk dari medan perang di mana ribuan tentara saling membantai. General Si Hai, tunggu. Pada saat ini, kepala sekolah Jiang menghentikan Yu Si Hai yang hendak bergegas maju. Jangan pergi. Wajah Yu Si Hai menjadi gelap ketika dia berkata, meskipun aku membenci kekejaman dan kekejaman kekuasaan kekaisaran dan membenci kendali permaisuri ilahi atas istana. Aku masih menjadi panglima tertinggi dari tiga pasukan dinasti. Bagaimana caranya? Bisakah aku menyaksikan kota kekaisaran hancur dan meninggalkannya? Baiklah, baiklah. Jangan mempersulit Chu Han. Kepala sekolah Jiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu mengatakan bahwa jika kamu pergi sekarang, Chu Han tidak akan bisa membunuhmu, dan jika dia tidak membunuhmu, dia akan berada dalam dilema. Kamu sebaiknya tetap bersamaku. Ditambah lagi, Anda dan saya masih menjadi tahanan. Bukankah kamu hanya mencari masalah dengan pergi ke sana? Anda. Yu Si Hai terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pertempuran kacau sedang berlangsung, dan udara membumbung tinggi. Segala jenis keterampilan indah bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan pola cahaya yang mempesona. Ledakan. Tepat pada saat ini, tubuh naga jahat Sian yang seperti baja dengan keras menghantam tembok kota yang tinggi. Dalam sekejap, retakan dalam dengan cepat menyebar ke seluruh tembok kota. Naga jahat mengayunkan tubuhnya dan terus menyerang. Bersamaan dengan suara gemuruh batu yang berguling, tembok kota kekaisaran yang tinggi tiba-tiba runtuh. Debu dan asap beterbangan kemana-mana, dan bebatuan bergulung kemana-mana. Begitu gerbang istana dibobol, para penjaga kota kekaisaran panik. Semangat wilayah angin tersembunyi bahkan lebih tinggi. Mereka menyapu semua yang menghalangi mereka. Para ahli dan pasukan binatang iblis menyeberangi reruntuhan dan bergegas menuju istana. Membunuh. Pergi. Pada saat yang sama, Chu Hen, yang berdiri di atas gedung setinggi 100 meter, bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan yang kuat di kehampaan. Momentumnya yang melonjak menggerakkan aliran udara ke segala arah. Chu Hen memimpin dan terbang ke depan. Matanya tajam, menggerakkan angin dan awan. Chu Hen ada di sini. Di mana lelaki tua kerajaan itu. Keluar. 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 Keluar.